3.000 hantu itu bahkan bisa menahan cincin Kaisar Beladiri dan segel Kaisar Beladiri. Serigala Iblis Pemakan Matahari hanyalah Raja Beladiri tingkat 3. Di bawah serangan 3.000 hantu itu, Serigala Iblis Pemakan Matahari berada dalam bahaya yang mengancam. Tidak, aku harus bertahan. 3.000 hantu itu sangat kecil, dan tubuh siaolang agak besar. Oleh karena itu, ketika 3.000 hantu itu mengepung Serigala Setan Pemakan Matahari dan menyerang, siaolang hanya bisa menggunakan apinya untuk membakar sebagian hantu itu. Secara keseluruhan, dia berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, terutama ketika hantu-hantu itu meledak di dekat siaolang. Jika hantu-hantu itu meledak di dekat siaolang, daging siaolang mungkin akan hancur. Kekuatan 3.000 hantu itu benar-benar mengerikan. Setelah beberapa saat, tubuh siaolang sudah dipenuhi banyak luka. Darah segar perlahan-lahan mewarnai bulu hitamnya menjadi merah. Namun, siaolang bahkan tidak mengerutkan kening selama proses ini. Aku harus bertahan sampai dia berhasil. Itulah keyakinan yang dipegang teguh oleh siaolang. Tidak jauh di bawahnya, tubuh mungil huang fuki terbaring tenang di dalam tong kayu ungu. Ia tidur dengan sangat damai. Ia tidak bisa melihat atau mendengar apapun yang terjadi di dunia luar. Keyakinan ini pula yang membuat siaolang terus maju. Adapun Longchen, ia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri melalui hutan. Dalam waktu singkat, ia telah menempuh jarak satu atau dua kilometer. Tiba-tiba, tawa menawan Feng Shuan terdengar dari belakangnya. Melihat matamu, aku pikir kau adalah pria sejati. Aku tidak menyangka kau adalah seorang pengecut yang meninggalkan teman-temanmu dan melarikan diri sendirian. Aku, Feng Shuan, sangat membenci orang-orang sepertimu. Seperti yang diharapkan, dia menyusul dan meninggalkan huang fuki di sana. Ini adalah rencana Longchen. Dia tahu bahwa Feng Shuan pasti akan menyusulnya. Kekuatannya jauh melampaui Longchen, jadi hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyusul Longchen. Longchen segera berhenti dan berbalik untuk melihat Feng Shuan. Ketika dia melarikan diri, dia dalam keadaan menyedihkan, yang merupakan hal yang wajar. Namun, ketika Longchen berbalik, Feng Shuan tiba-tiba melihat senyum mengejek di wajahnya. Kamu masih berani tersenyum di ambang kematian. Feng Shuan juga berhenti dan berdiri di depan Longchen. Dia mengamati Longchen dan berkata dengan heran, Aku tidak menyangka kau adalah seorang pejuang binatang buas. Selain itu, kekuatan pejuang binatang buas itu tampaknya sangat kuat. Itu meningkatkan inti sarimu secara signifikan. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Longchen mencibir. Serigala iblis pemakan matahari masih diserang oleh tiga ribu hantu. Longchen tahu bahwa waktu adalah hal terpenting. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan seni sakral yang telah dia pikirkan tetapi sudah lama tidak digunakan. Darah melarikan diri. Sinar cahaya darah melintas di samping Feng Shuan tanpa peringatan apapun dan menghilang dalam sekejap. Blood escape ini membakar seluruh esensi spiritual Longchen, yang memungkinkan kecepatan Longchen meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa cepat blood escape itu, itu hanya dapat memungkinkan Longchen untuk menempuh jarak 10 mil. Dia hanya berjarak 2 mil dari tempat Huang Fu Qi berada. Dengan demikian, esensi spiritual Longchen sudah pasti cukup. Ini rencananya. Ketika Feng Shuan menggunakan 3.000 hantu, Longchen memikirkan rencana ini. 3.000 hantu itu pasti bisa menahan Xiaolang. Jika Longchen melarikan diri saat ini, Feng Shuan pasti akan menjatuhkan Huang Fu Qi dan mengejarnya. Dia yakin bisa membawa Longchen kembali dalam selusin napas. Dia tidak pernah menyangka Longchen akan memiliki metode yang menantang surga seperti blood escape. Bagi Longchen yang mampu menyusun rencana seperti itu dalam waktu yang singkat, dapat dilihat bahwa kecerdasannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tidak panik saat menghadapi bahaya, ini selalu menjadi kondisi mental terbaiknya. Kemudian, dia berhasil memikat Feng Shuan ke sini. Pada saat ini, dia mulai menggunakan blood escape dan langsung kembali ke Huang Fu Qi. Rencana ini dilakukan dengan putus asa. Bagaimanapun, Longchen tidak menyangka bahwa Feng Shuan telah menemukan mereka berdua. Pelarian macam apa ini? Sinar cahaya berdarah ini membuat wajah Feng Shuan menjadi sangat tidak bernyawa. Dia tahu bahwa dia telah ditipu kali ini. Seseorang seperti Longchen, dengan tatapan mata seperti itu, tidak tampak seperti seseorang yang akan melarikan diri sendirian. Setelah mengetahui bahwa dia telah ditipu, reaksi pertama Feng Shuan adalah kemarahan yang mengerikan, dan kemudian dia mengejarnya. Dia berasal dari klan Feng dan memiliki bakat yang kuat dalam hal kecepatan. Selain itu, dia tahu bahwa Longchen melarikan diri ke tempat itu, jadi dia langsung berbalik dan berlari ke arah Longchen. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak dapat mengejar blood escape milik Longchen. Ketika dia melihat Longchen dari jauh, Longchen telah berhenti di samping Huang Fuki. Tiga ribu hantu. Feng Shuan dengan cepat menarik tiga ribu hantu di sekitar Xiaolang, dan kemudian semua bergegas ke arah Longchen, siap mengunci Longchen di tempat ini. Mencoba membawa seseorang pergi di hadapanku. Tidak semudah itu. Bagaimana kau bisa melarikan diri dengan tong kayu sebesar itu? Feng Shuan tidak panik. Di hadapan seorang ahli seperti dia, jelas bahwa Longchen pasti tidak akan bisa membawa Huang Fuki pergi. Namun, dia tertegun sekali lagi. Ini karena Longchen telah langsung memasukkan tong kayu itu ke alam Taiksu. Selama tong itu berada di alam Taiksu, kecuali Longchen dan Kiten setuju, tong itu tidak akan bisa keluar. Bahkan jika Longchen mati, Feng Shuan tidak akan bisa mengeluarkannya. Bagaimana ini mungkin? Feng Shuan terkejut. Dia tidak tahu bahwa ada yang namanya alam Taiksu. Tepat saat Longchen menyimpan Huang Fuki, tiga ribu hantu yang berdesakan rapat muncul di depannya. Namun, api leluhur iblis hades milik Xiaolang juga datang. Semua hantu menyerang Longchen, dan Xiaolang mendapatkan kembali kebebasannya. Tiga ribu hantu di depannya berkumpul dan menyerang Longchen. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik bagi Xiaolang. Dia ingin mengumpulkan semua hantu sehingga dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Api leluhur iblis sembilan neter pasti bisa membunuh tiga ribu hantu itu. Alasan mengapa anak serigala tidak bisa menghadapi mereka sebelumnya adalah karena dia dikelilingi oleh mereka. Selain itu, tiga ribu hantu itu sangat tersebar. Anak serigala tidak bisa membunuh banyak dari mereka sekaligus. Mengaum. Dengan seluruh kekuatannya, Xiaolang memuntahkan semua api leluhur iblis hades yang bisa digunakannya. Di bawah serangan api leluhur iblis hades, tiga ribu hantu di depan Longchen tersapu dalam sekejap. Bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Hanya ada beberapa hantu yang tidak jauh dari sana, menyerang Longchen sendirian. Kerjasama antara keduanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia akhirnya berhasil. Tinggal satu langkah lagi. Senyum gembira muncul di wajah Longchen. Lebih dari separuh dari tiga ribu hantu dihancurkan langsung oleh Xiaolang. Bagi Feng Shuan, ini adalah kerugian besar. Jika tiga ribu hantu akhirnya kembali ke tubuhnya, spiritual aeternya akan segera pulih. Namun, saat ini, Huang Fuki tidak hanya hilang, tetapi dia juga telah kehilangan sebagian besar spiritual aeternya. Dia bahkan menderita luka dalam yang serius. Serangkaian pukulan ini membuat Feng Shuan memuntahkan setegup darah. Ayo pergi. Melihat Feng Shuan sangat marah, Longchen menggunakan sisa waktu untuk bergegas ke sisi Xiaolang. Dalam sekejap, dia mengirim Xiaolang kembali ke alam kekosongan besar. Saat ini, Feng Shuan yang marah hanya berjarak sedikit dari Longchen. Pergilah ke neraka. Feng Shuan menggeram. Wajahnya yang tadinya cantik ini tampak sangat garang. Jika dia membiarkan Longchen melarikan diri, kali ini dia akan kehilangan segalanya. Dia akan kehilangan segalanya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan segalanya sepenuhnya. Pertarungan dengan Kaisar bela diri juga akan sia-sia. Paling-paling, itu akan memuntungkan Zhao dan Chen pada akhirnya. Selamat tinggal, jalang. Longchen menoleh dan tersenyum mengejek padanya. Kemudian dia membakar semua ki spiritualnya yang tersisa dan menggunakan blood escape untuk memindahkan tubuhnya sejauh 8 mil dalam sekejap. Jarak 8 mil itu tidak jauh, tetapi juga tidak pendek. Selain itu, Feng Shuan masih mengejarnya. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin masih akan tertangkap. Kakak, biar aku saja. Kata Xiaolang di alam kekosongan besar. Aku masih punya satu gerakan lagi. Dalam proses berbicara, Longchen menggunakan pembalikan waktu pada tubuhnya. Dari waktu sebelum blood escape hingga jarak 8 mil, kurang dari 10 napas waktu telah berlalu. Skill time reversal dari Great Void Dragon Talisman dapat memulihkan tubuh Longchen hingga 10 napas waktu. Setelah 10 napas waktu, Longchen masih memiliki setidaknya 80% spiritual ki di tubuhnya. 80% spiritual ki ini cukup bagi Longchen untuk menggunakan blood escape lagi. Di bawah kemampuan pembalikan waktu yang menantang surga, ki spiritual yang terkuras dalam tubuh Longchen, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, pulih 80% dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah kekuatan di luar aturan. 80% ki spiritual tampaknya muncul begitu saja. Setelah mengubah arah, Longchen sekali lagi menggunakan blood escape dan menempuh jarak 8 mil lagi. Saat ini, dia benar-benar kelelahan. Dia hanya bisa membiarkan Xiao Lang keluar. Luka kulit di tubuh Xiao Lang tidak menghalanginya dan tidak memengaruhi kecepatan perjalanannya. Meskipun itu bukan garis lurus dari tempat mereka sebelumnya, itu setidaknya lebih dari 10 mil jauhnya. Akan sangat sulit bagi Feng Xuan untuk menemukan mereka dan mengejar ketinggalan. Di punggung Xiao Lang, Longchen dengan cepat memulihkan ki spiritual di tubuhnya. Karena tidak ada esensi dan darah binatang iblis untuk memurnikan darah menjadi ki, Longchen hanya bisa menelan esensi bela diri di kristal kekaisaran ke dalam tubuhnya untuk memulihkan kekuatannya. Mereka berdua terus-menerus mengubah arah saat mereka melarikan diri dengan cepat. Setelah beberapa saat, sosok Feng Xuan muncul di tempat Longchen menggunakan blood escape untuk pertama kalinya dan kemudian menggunakan time reversal. Tidak ada di sini. Raut wajah Feng Xuan menjadi agak jelek. Bajingan, aku, Feng Xuan, pasti akan mencabik-cabikmu. Beraninya kau menghentikanku merebut nadi angin surgawi. Sialan, Sialan. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan membuatmu mati dengan mengerikan. Wajahnya menjadi sangat ganas. Lalu, dia tiba-tiba tertawa. Apa gunanya menyelamatkan gadis kecil itu? Setelah direndam dalam cairan penyihir hijau, milikku, gadis kecil itu sudah lama kehilangan vitalitasnya. Otaknya sudah lama mati, hanya tubuhnya yang masih hidup. Kau menyelamatkan orang yang sudah mati, apa yang bisa disyukuri? Haha. Wajah cantik Feng Xuan penuh dengan permusuhan yang menakutkan. Dia mengepalkan tangannya dan urat-urat biru di punggung tangannya tampak menonjol. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. 652 Longchen, kalian berhenti. Anak kucing itu tiba-tiba berkata setelah bergerak sejauh lebih dari 25 km dan memastikan bahwa Feng Xuan tidak bisa lagi mengejarnya. Pada saat ini, Longchen dengan gugup memulihkan tubuhnya sementara Xiao Lang berlari dengan putus asa. Seorang pria dan seekor serigala telah memasuki wilayah pegunungan yang tandus. Mendengar perkataan Kiten, Longchen dan Xiao Lang tercengang. Mereka berhenti dan Longchen berkata, Fat Chat, apakah ada yang ingin kau katakan? Kiten sedikit tidak senang dengan kata-kata Longchen yang tidak sopan. Dia tertawa nakal dan berkata, Aku memang berbicara omong kosong. Kalian keluarkan gadis kecil itu. Wanita jahat itu tidak bisa mengejarnya lagi. Mengapa kalian tidak memeriksa tubuh kesayangan kecilmu? Longchen tidak mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Jika Kiten berkata demikian, pasti ada sesuatu yang terjadi. Seharusnya sudah cukup untuk ngelarikan diri ke sini. Longchen buru-buru turun dari punggung Xiao Lang. Begitu mendarat, dia mengeluarkan tong kayu umu tempat Huang Fuki berada dari alam kekosongan besar dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Dia merasa jantung Huang Fuki masih berdetak. Ini berarti dia masih hidup. Longchen merasa bahwa dia masih hidup, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Di dalam cairan hijau itu, Huang Fuki tidak bergerak. Wajahnya pucat pasi. Xiao Lang berubah dari serigala iblis pemakan matahari menjadi manusia dan berdiri di tepi tong. Dia menatap Huang Fuki dengan gugup lalu memarahi Kiten, Fat Chat, apa kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Dia seharusnya baik-baik saja. Aduh, anjing hitam kecil, kau masih berani bersikap kasar padaku. Kalau bukan karena anak ini, aku pasti sudah menghabisimu dengan embusan napasku. Fat Chat menatap Mosya Olang dengan penuh penghinaan dengan perutnya yang besar dan menonjol keluar. Baiklah, berhenti berdebat. Katakan padaku apa yang salah dengan Kiki. Suara Long Chen dingin. Di antara mereka bertiga, kata-katanya paling berbobot. Meskipun mulut anak kucing itu sedikit kotor, Long Chen tetap memimpin. Semua orang menjadi serius saat ini, jadi dia berkata langsung, Aku akan terus terang. Dia tidak hanya dalam masalah, ini bukan masalah kecil. Melihat keadaannya saat ini, dia bisa dianggap mati. Apa? Long Chen dan anak serigala itu berteriak kaget. Mereka menatap tajam ke arah anak kucing itu dengan ekspresi ganas, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kenapa kau menatapku dengan tajam? Aku tidak membunuhnya, tapi wanita yang kau lawan. Kata Kiten dengan muram. Long Chen menenangkan diri dan berkata, Fad Chet, jangan bicara omong kosong. Ceritakan padaku secara rincin apa yang terjadi. Apakah dia bisa diselamatkan? Iya, dia mungkin bisa diselamatkan. Kiten mengatakan ini terlebih dahulu. Jika dia tidak mengatakan ini, Long Chen dan Xiao Lang mungkin akan sangat khawatir. Setelah mendengar itu, Long Chen dan Xiao Lang menghela napas lega. Meskipun itu hanya kemungkinan, setidaknya ada harapan. Selama masih ada secerca harapan, Long Chen tidak akan menyerah. Kalau begitu ceritakan padaku secara rincin apa yang terjadi, kata Long Chen. Begini, cairan yang direndamnya disebut, cairan penyihir hijau. Itu adalah cairan obat yang terbuat dari total 38 jenis ramuan. Cairan itu punya efek khusus. Cairan itu bisa membuat otak seseorang mati, tetapi organ-organ tubuh dan sebagainya akan tetap hidup. Gadis kecil ini sudah lama direndam dalam cairan penyihir hijau ini, jadi dia sebenarnya tidak sadarkan diri. Yang tersisa hanyalah tubuh yang masih bisa berfungsi. Wanita itu ingin mengeluarkan vena angin surgawi dari tubuhnya. Cairan penyihir hijau. Long Chen menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka Feng Xuan lebih kejam darinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan dadanya dipenuhi amarah. Aku tidak akan berhenti sampai aku membunuh orang ini. Long Chen meraung gila dalam hatinya. Tidak, aku harus mengeluarkan kiki dari cairan penyihir hijau ini. Apa-apaan ini? Mata Little Wolf yang awalnya tenang dipenuhi amarah saat mendengar berita ini. Cairan penyihir hijaulah yang menyebabkan Huang Fuki menjadi seperti ini. Oleh karena itu, ia bersiap untuk mengeluarkan Huang Fuki dari cairan penyihir hijau. Anjing Bau, lebih baik kau hentikan tanganmu, kata Kiten dengan malas. Siyaolang menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kali ini, Kiten langsung memarahinya, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa tubuhnya saat ini menyerap nutrisi dari cairan penyihir hijau. Jika kau mengeluarkannya, dia akan benar-benar mati. Bahkan jika kita menyelamatkannya, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, kata Kiten serius. Dapat dilihat bahwa Long Chen dan Siyaolang sangat peduli terhadap gadis kecil ini. Fad Chet, beritahu kami cara menyelamatkannya. Kami mendengarkan. Pada saat ini, Long Chen yang menatap lurus ke wajah hijau kecil Huang Fuki berkata dengan dingin. Ada hawa dingin dalam suaranya yang membuat bulu kuduk Kiten berdiri. Kiten buru-buru berkata, hanya ada satu solusi. Kudengar di Kekaisaran Petapa Beladiri Dewa, ada tempat yang disebut Lautan Dewa Abadi. Di Lautan Dewa Abadi, ada binatang iblis tahap raja tingkat 4 yang disebut Phoenix Dewa. Phoenix Dewa adalah keturunan Phoenix Dewa, yang setingkat dengan gagak emas dan aku di zaman kuno. Ia memiliki jejak garis keturunan Phoenix, dan darah Phoenix Dewa memiliki kemampuan generasi yang kuat. Phoenix Dewa memiliki tingkat keabadian tertentu. Selama Phoenix Dewa terbunuh dan gadis kecil ini berendam dalam darahnya selama tiga hari tiga malam, kesadarannya yang mati akan dapat mengembun lagi. Itu juga akan sangat bermanfaat baginya. Sang Dewa Phoenix Karena itu, satu-satunya cara adalah membunuh Phoenix ilahi tahap raja tingkat 4 ini. Long Chen mengangkat kepalanya. Ketika pertama kali tiba di Divine Wushu Saga Empire, dia sudah mendengar reputasi Divine Phoenix. Itu adalah binatang iblis tingkat 4 raja, yang dikatakan setingkat dengan Marsial Emperor. Di antara binatang iblis Divine Wushu Saga Empire, Divine Phoenix memiliki status tertinggi, dan Eternal Divine Ocean adalah sarangnya. Lautan ilahi abadi bukanlah lautan, melainkan lautan kabut besar yang berada di langit di atas wilayah tertentu kekaisaran petapa Wushu ilahi. Di lautan kabut yang tak berujung ini, terdapat pulau langit yang mengambang. Pulau langit ini merupakan tempat berkumpulnya banyak sekali binatang iblis jenis burung, dan juga merupakan habitat Phoenix ilahi. Lautan kabut yang tak berujung di sebelahnya merupakan tempat binatang iblis jenis burung bertarung, hidup, dan terbang tinggi. Lautan ilahi abadi adalah tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada rawa awan mimpi. Meskipun namanya terdengar bagus, itu adalah tempat yang sangat menyeramkan. Dikatakan bahwa tempat itu abadi, tetapi pada dasarnya, siapapun yang memasukinya akan mati. Tentu saja, kaisar bela diri adalah pengecualian. Ada banyak binatang iblis tingkat raja di lautan ilahi abadi. Seluruh tata letak binatang iblis hampir sebanding dengan aliansi Wushu dari Kekaisaran Petapau Wushu ilahi. Ada Phoenix ilahi tingkat raja tingkat 4, dan bahkan ada binatang iblis tingkat raja tingkat 3. Ada juga banyak binatang iblis tingkat raja tingkat 2, dan binatang iblis tingkat raja tingkat 1 hampir sama dengan raja bela diri dari aliansi Wushu. Untungnya, monster-monster laut ilahi abadi hanya hidup di lautan berkabut dan pada dasarnya tidak muncul di tempat lain. Kalau tidak, dengan keunggulan alami mereka dalam terbang, bahkan jika aliansi bela diri mengirimkan semua pasukan mereka, mereka mungkin tidak dapat melawan monster-monster laut ilahi abadi. Itu adalah monster tingkat 4 tingkat raja dengan jejak garis keturunan burung Phoenix kuno. Monster seperti itu seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Feng Shuan yang terluka. Satu-satunya cara bagi Longchen untuk menghidupkan kembali huang foki adalah pergi ke laut ilahi abadi dan menyelesaikan tugas yang hampir mustahil ini. Binatang iblis tingkat 4 raja itu mungkin sangat sulit dihadapi. Jika kalian berdua pergi, kalian tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan gadis kecil ini, tetapi kalian juga akan kehilangan nyawa. Karena itu, aku sarankan kalian tidak pergi. Gadis kecil ini tidak beruntung. Jika dia pergi, biarlah. Ah, apa yang sedang kalian lakukan? Sementara Kiten mengomel, Longchen menahan huang foki di alam kekosongan besar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, Xiao Lang kembali berubah menjadi serigala iblis pemakan matahari. Dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, luka luar di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Dalam pertempuran tadi, Xiao Lang hanya menggunakan api leluhur iblis 9 kata-kata, jadi dia sedikit kelelahan. Namun, dia mudah bepergian dan tidak menghabiskan banyak energi. Longchen memulihkan spiritual aeternya di punggung serigala iblis pemakan matahari. Dia berusaha sekuat tenaga untuk pulih sepenuhnya saat mereka mencapai tujuan. Hei, apa keputusanmu? Anak kucing itu bertanya dengan muram. Dia baru saja berbicara tentang lautan ilahi abadi dan tidak tahu apa keputusan Longchen dan Yefutian, tetapi mereka berdua sudah seperti ini. Omong kosong, menuju samudera ilahi abadi. Kau tak bisa mengalahkan Sky Phoenix. Kau hanya mencari kematian. Kiten kembali tertekan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak melawannya? Kata Longchen. Petik 2.2 Tak berdaya, Kiten tidak punya pilihan selain memasuki Great Void Reallum. Saat kamu melihat kekuatan Sky Phoenix dan hendak mati, kamu tidak akan berpikir seperti ini lagi, kata Kiten. Tak seorang pun memperhatikannya. Saat serigala iblis pemakan matahari itu bergegas, bayangan hitam samar bergerak cepat melewati pegunungan. Orang biasa tidak akan bisa melihat apa yang lewat di depan mereka. Sebaliknya, Longchen sedang memulihkan spiritual aeternya. Pertarungan antara Kaisar Beladiri dan yang lainnya, serta fakta bahwa ia telah menghabiskan kekuatannya dua kali berturut-turut, sebenarnya telah membawa banyak manfaat bagi Longchen. Saat ia memulihkan kekuatannya, Longchen terus memutar ulang pertarungan antara Kaisar Beladiri dan yang lainnya dalam benaknya. Pukulan dan tendangan terus diputar ulang dalam benak Longchen. Selama proses kultivasi, Longchen secara tidak sadar mengikuti gerakan-gerakan itu. Ketiga ranah Beladiri itu semuanya memiliki kata, Beladiri. Sampai batas tertentu, Beladiri setara dengan pertempuran. Semakin banyak pertempuran yang dilakukan, semakin kuat perasaan seni Beladiri. Melalui pertempuran yang mendebarkan tadi dan menyaksikan pertempuran antara Kaisar Beladiri dan Feng Shuan, Longchen telah memperoleh banyak wawasan tentang seni Beladiri. Sekarang, ia memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk bergegas ke Samudera Ilahi Abadi untuk secara bertahap mencerna wawasan ini. Sepanjang perjalanan, di punggung Xiaolang adalah satu-satunya kesempatannya untuk berkultivasi. Sejak dia keluar dari orang-orang perang, Longchen telah berlarian beberapa kali. Ini mungkin yang terakhir kalinya. Selama dia bisa berhasil kali ini dan menghidupkan kembali Huang Fuki, Longchen bisa fokus menunggu token makam kuno. 653 Kaisar Beladiri sudah meninggal dan telah digantikan oleh Zhao Danchen. Pada saat yang sama, ada Feng Shuan, yang bahkan lebih sulit dihadapi. Meskipun Longchen mendapat bantuan Longshan, tetap saja mustahil baginya untuk mendapatkan medali makam kuno. Baginya, medali makam kuno lebih penting daripada hidupnya sendiri. Karena itu menunjukkan apakah dia memenuhi syarat untuk menemui Lingqi. Jika dia tidak mendapatkan token makam kuno kali ini, itu berarti dia harus menunggu beberapa tahun lagi. Bagaimana Lingqi bisa menunggu saat itu? Bagaimana kabarnya di Istana Kaisar Roh Pedang? Kekuatan macam apa Istana Kaisar Roh Pedang itu? Ini semua tidak diketahui. Karena itu, Longchen hanya bisa bertarung. Bertarung sampai mati. Kultivasi? Kultivasi tanpa henti. Kultivasi alam bela diri tidak semudah melahap. Kemajuan Longchen sebelumnya terlalu mulus. Kultivasi alam bela diri membuatnya memahami kesulitan kultivasi. Dia merasa kecepatannya yang menantang surga itu lambat, belum lagi orang lain yang harus tinggal di alam yang sama selama beberapa tahun atau bahkan tidak dapat berkembang selama sisa hidup mereka. Apercher surga pertama berada di lautan kesadaran. Kemampuan pemahamannya berkali-kali lipat dari orang lain. Longchen akhirnya berhasil menembus penghalang terakhir dari level ketiga alam bela diri bumi dengan mengamati setiap gerakan semua orang, bimbingan Longyue sebelumnya, dan persaingan yang mendebarkan dengan Feng Shuan dalam proses tergesa-gesa di jalan. Longchen akhirnya berhasil menembus penghalang terakhir dari level ketiga alam bela diri bumi. Merasakan gerakan Longchen di punggungnya, Xiao Lang segera berhenti. Pada saat ini, Longchen melompat dari punggungnya dan mendarat di tanah. Dia menutup matanya erat-erat dan mengepalkan tinjunya. Buku panduan tinju tingkat ketiga dari alam bela diri bumi secara alami menari-nari di tangannya. Untuk sesaat, Longchen merasa seluruh tubuhnya terhubung dengan bumi. Denyut nadinya menjadi denyut nadi bumi. Irama dan frekuensi keduanya persis sama. Dia meninju, menarik, dan meninju, seolah-olah dia terhubung dengan tanah yang tak berujung. Ha! Dengan teriakan terakhir, seluruh tubuh Longchen dipenuhi pasir kuning. Pasir kuning menari-nari di sekelilingnya secara berirama dalam teknik tinjunya. Iya. Pasir kuning tiba-tiba berubah menjadi tornado, menyapu Longchen. Kemudian, energi spiritual di urat bumi bergegas menuju ke arah Longchen. Tidak banyak energi spiritual di urat bumi, tetapi di bawah ekstraksi Longchen, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tempat ini. Tanah dalam jarak satu mil sepenuhnya ditutupi dengan energi spiritual. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Longchen dan menyerbu ke dalam tubuhnya seperti badai. Kemudian, dia menyerap semuanya dan mengubahnya menjadi dragon soul ki miliknya sendiri. Karena ki spiritual vena bumi yang padat, tanah di sekitarnya memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya. Tanah biasa telah menjadi batu giyok yang paling indah saat ini. Siaolang menatap kosong pada pemandangan ini. Di tengah lautan kesadaran Longchen terdapat giyok naga paling misterius di tubuhnya. Di bawah giyok naga tersebut terdapat darah warisan naga spiritual garis darah kuno, dan di atas giyok naga tersebut terdapat jiwa bela diri berbentuk naga yang telah dipadatkan oleh Longchen. Pada saat ini, setelah Longchen memahami kata, bela diri, jiwa bela diri berbentuk naga miliknya telah menjadi jauh lebih padat dan telah mencapai tingkat ketiga alam bela diri bumi. Jiwa bela diri berbentuk naga jelas tidak ada di seluruh benua pengorbanan naga. Bahkan jika ada prajurit naga lain di benua pengorbanan naga, mereka tidak akan sekuat prajurit seperti Longchen yang memiliki darah naga leluhur. Lagi pula, di zaman kuno, seluruh benua naga pengorbanan naga adalah dunia naga dewa purba. Ada miliaran naga dewa, dan bahkan jika mereka punah, akan selalu ada beberapa yang meninggalkan garis keturunan mereka. Sama seperti bagaimana leluhur Long Yue telah memperoleh esensi darah warisan dari naga merah tingkat rendah. Ada juga prajurit naga, Wang Chen, yang ditakdirkan menjadi musuh terkuat dalam hidup Longchen. Meskipun Longchen belum melihatnya, dia sudah merasakan tekanan dari prajurit naga, Wang Chen. Prajurit naga, bahkan di domain kaisar, jumlahnya cukup langka. Darah warisan Wang Chen jelas bukan darah naga leluhur. Hanya ada satu naga leluhur, Longchen. Transformasi dan pemadatan jiwa beladiri berbentuk naga memungkinkan Longchen mengendalikan lebih banyak esensi sejati dan memiliki kemampuan transformasi yang lebih besar. Kispiritual pembuluh tanah yang tak berujung memasuki tubuhnya dan bergabung dengan esensi sejati jiwa naga di vena beladiri. Di bawah kemampuan transformasi yang kuat dari esensi sejati jiwa naga, seratus bagian kispiritual pembuluh tanah diubah menjadi satu bagian esensi sejati jiwa naga. Kispiritual pembuluh tanah yang tak berujung dengan panik memasuki tubuh Longchen, dan esensi sejati jiwa naga yang dimiliki Longchen meroket lagi dan lagi, akhirnya mencapai level 10 kali lipat dari aslinya. Pada saat ini, Longchen benar-benar memiliki esensi sejati dari alam bela diri bumi tingkat ketiga. Setelah menampilkan transformasi jiwa naga, dia sebanding dengan seorang ahli di alam bela diri bumi tingkat keempat. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke Laut Ilahi Abadi, Longchen tidak menyangka bahwa dia akan membuat terobosan sebelum itu. Dia pergi ke sana dengan sikap menghadapi kematian dengan tenang. Dalam perjalanan, dia mencapai tingkat ketiga alam bela diri bumi, yang tidak diragukan lagi memberikan jaminan besar untuk tindakannya kali ini, dan juga memberinya kualifikasi untuk menantang Phoenix Ilahi. Semuanya kembali damai. Longchen membuka matanya, dan dua lampu merah darah tiba-tiba menyala dari matanya. Pada saat ini, Longchen memancarkan kekuatan yang sangat besar. Bahkan Xiaolang, yang berada di level yang sama dengannya, sedikit ketakutan. Kekuatan Longchen saat ini tidak hanya tercermin dalam esensi sejatinya, tetapi juga tercermin dalam tekanan tak terlihat setelah jiwa bela dirinya meningkat. Jiwa bela diri merupakan fondasi alam bela diri bumi. Peningkatan jiwa bela diri adalah peningkatan yang sesungguhnya. Kakak, kau benar-benar berhasil. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xiaolang. Awalnya tidak ada jalan ke depan, tetapi tanpa diduga ada secercah harapan di ujung terowongan. Sekarang, Longchen memenuhi syarat untuk bertarung melawan mayat iblis kuno milik Zhao Danchen, dan bahkan Feng Shuan. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang paling menentukan di dinasti Wushu Sage. Jika Longshan masih memiliki kekuatan tempur di tingkat keempat alam bela diri bumi, dia mungkin tidak akan sebanding dengan Longchen sekarang. Longchen tersenyum dan mengangguk. Jalan menuju Laut Ilahi Abadi cukup jelas. Ayo, Xiaolang. Kali ini, kita bersaudara akan maju bersama. Pada tingkat ketiga alam bela diri bumi, bahkan jika Longchen tidak berubah menjadi jiwa naga, kecepatannya mirip dengan Xiaolang. Xiaolang mengangguk penuh semangat. Tujuannya adalah Laut Ilahi yang abadi. Ria dan Serigala itu akhirnya merasa sedikit lega. Namun, itu sedikit lebih mudah. Phoenix Ilahi telah mendominasi Laut Ilahi Abadi selama bertahun-tahun, jadi sebenarnya mudah untuk dihadapi. Bahkan, Zhao Wuji tidak berani pergi ke Pulau Langit dengan mudah. Begitu dia pergi ke sana, selama dia ditemukan oleh Phoenix Ilahi, dia pasti akan bertarung. Pertarungan adalah pertarungan sampai mati, dan sangat mungkin akan ada korban. Di masa lalu, Zhao Wuji pasti tidak akan pergi ke Laut Ilahi Abadi jika tidak perlu. Setelah menghabiskan empat hari empat malam, Longchen dan Serigala akhirnya mencapai tujuan mereka. Itu adalah padang rumput biasa. Di depan mereka terbentang padang rumput yang tak berujung. Rumput setinggi lutut menutupi pandangan Longchen. Bahkan rumputnya bisa tumbuh begitu tinggi, yang berarti sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Bahkan hewan liar seperti kuda mungkin tidak berani datang ke sini. Akan tetapi, rumput liar di sini tidak berkilau, bahkan tampak agak sakit-sakitan. Ini karena langit di atas mereka adalah lautan kabut yang sangat besar. Longchen mengangkat kepalanya. Di langit di depannya, tidak ada apa-apa selain kabut putih tebal. Kabut putih itu tampaknya menutupi area yang lebih luas daripada padang rumput. Di lautan kabut ini, kicauan burung dapat terdengar dari jauh maupun dekat. Mereka yang bisa hidup di lautan kabut ini pada dasarnya berada pada level binatang iblis. Lautan kabut ini adalah dunia binatang iblis tipe burung. Siaolang, aku akan menyelinap ke lautan kabut ini. Kau masuk ke alam Taiksu terlebih dahulu. Begitu aku menemukan Phoenix Ilahi, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Jika mau Siaolang berwujud manusia, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur. Selain itu, tubuh binatang iblis akan mudah ditemukan, jadi dia hanya bisa mengangguk. Namun, dia yakin bahwa Longchen pasti mampu melakukannya. Tak lama kemudian, Siaolang memasuki alam Taiksu. Sementara itu, Longchen menarik nafas dalam-dalam dan memobilisasi ether esensialnya. Dengan kemampuan aperture surgawi pertama, ia mulai terbang ke langit dan terjun ke lautan kabut di langit. Saat ia bergerak di lautan kabut, ia dikelilingi oleh hamparan putih yang luas. Perasaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perasaan berada di laut. Satu-satunya perbedaan adalah sedikit lebih mudah untuk bergerak di sini daripada di laut. Di sekelilingnya terdapat hamparan warna putih yang luas. Di alam ini, kendali Longchen atas esensial ether dan aura tidak kalah dari Longchen dan yang lainnya. Dia dengan hati-hati mengendalikan auranya sendiri sehingga dia tidak akan ditemukan oleh binatang iblis lainnya. Ditambah dengan mata iblis pemakan roh, ada banyak binatang iblis tipe burung dalam perjalanan ke pulau langit, tetapi tidak ada satupun yang menemukannya. Tentu saja, Longchen tidak takut dengan binatang iblis ini. Namun, jika dia dikepung oleh binatang iblis ini sebelum mencapai pulau langit, itu pasti akan merepotkan. Hal lain adalah bahwa Phoenix Ilahi adalah binatang iblis tipe burung dan mahir bertarung di udara. Selain itu, Longchen tidak terbiasa terbang. Jika mereka tidak bertarung di darat, kekuatan tempur Longchen dan Xiao Lang pasti akan sangat berkurang. Oleh karena itu, karena dia tidak dapat memikat Phoenix Ilahi ke tanah, Longchen hanya dapat pergi ke pulau langit. Setidaknya pulau langit memiliki tanah dan tempat di mana dia dapat meminjam kekuatan. Ketika saatnya tiba, akan jauh lebih mudah baginya untuk bertarung. Selain itu, itu adalah sarang besar Phoenix Ilahi. Bahkan jika Phoenix Ilahi dikalahkan, ia tidak akan segera melarikan diri. Sebelum mencapai Eternal Divine Sea, Longchen telah menemukan seseorang dari Scarlet Soul di kota terdekat dan menanyakan lokasi Sky Island. Eternal Define Sea cukup misterius bagi dunia, tetapi Scarlet Soul masih memiliki beberapa informasi. Mengikuti peta yang diberikan oleh Scarlet Soul, Longchen menuju ke arah Sky Island. Di depannya, aura binatang iblis semakin kuat dan kuat. Setidaknya ada puluhan ribu binatang iblis, bahkan mungkin ratusan ribu. 654. Setelah melewati kabut tebal, Longchen menuju pulau langit di peta. Di masa lalu, sebagian besar binatang iblis jenis burung yang pernah dilihat Longchen dijinakan dan digunakan sebagai alat transportasi. Namun kali ini, ia melihat terlalu banyak binatang iblis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Binatang iblis ini terbang dan membumbung tinggi di langit, menimbulkan angin dingin yang menggigit. Burung pipit langit, burung api bersayap empat, dan sebagainya ada di mana-mana. Mungkin karena burung Dewa Phoenix Surgawi, sebagian besar binatang buas di sini adalah binatang berjenis api. Ini mungkin hal yang baik untuk anak serigala. Paling tidak, inti iblis burung Dewa Phoenix Surgawi akan memungkinkan anak serigala untuk berkembang sekali lagi. Di lautan kabut ini, terjadi banyak pertarungan antara binatang iblis, jadi tempat ini tidak sedamai yang dibayangkan Longchen. Longchen dengan hati-hati menghindari pertarungan ini. Setelah memperoleh murid iblis pemakan jiwa, lautan kabut yang berkabut ini tidak lagi menjadi halangan baginya. Semua jenis binatang iblis telah berubah menjadi jiwa dan muncul dengan jelas di bidang penglihatannya. Sebelum binatang iblis itu menemukan Longchen, Longchen telah menghindarinya. Selama dia mendarat di daratan kering, dia akan mampu menampilkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Lautan kabut ini cukup besar. Longchen terbang diagonal ke atas selama hampir setengah hari di dalamnya sebelum akhirnya melihat Pulau Langit di kejauhan. Ini adalah wilayah Phoenix Ilahi. Longchen menemukan bahwa semakin dekat dia ke tempat ini, semakin tinggi suhu di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari Phoenix Ilahi, api di tubuhnya sendiri dapat menciptakan suhu setinggi itu. Pulau Langit diselimuti kabut tebal. Pada saat ini, yang muncul di depan Longchen adalah Pulau Langit yang samar-samar terlihat di tengah-tengah awan dan kabut yang bergulung-gulung. Secara samar-samar, Longchen dapat melihat daratan abu-abu. Di atasnya, ada beberapa bangunan bobrok yang samar-samar terlihat dan bahkan reruntuhan. Pulau Langit telah hancur. Mungkinkah tempat ini awalnya ditempati oleh Phoenix Ilahi? Longchen merenung dalam hatinya. Dia terus mendekati pulau di kejauhan. Dari kejauhan, luas permukaan Pulau Langit tidak terlalu besar. Luasnya sekitar setengah dari luas Kota Kaisar Beladiri, tetapi juga tidak kecil. Bagaimanapun, Kota Kaisar Beladiri adalah kota terbesar yang pernah dilihat Longchen. Di tengah kabut tebal, pulau itu tampak agak suram. Beberapa bangunan tampak cukup bobrok. Burung dan binatang buas hidup di reruntuhan. Setiap binatang memiliki wilayahnya sendiri. Semakin dekat ke pusat pulau, semakin besar bangunannya dan semakin kuat binatang buasnya. Monster di lapisan terluar kira-kira berada di tahap surga. Tanpa kekuatan tahap surga, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di Pulau Langit. Setelah melihat Pulau Langit, Longchen tidak memiliki keraguan lagi. Dia langsung melepaskan kecepatannya dan bergegas ke Pulau Langit. Dia segera menginjak tanah abu-abu. Seperti yang dia duga, meskipun pulau itu berada di langit, pulau itu sangat stabil saat dia menginjaknya. Akan tetapi, tempat ini terlihat berantakan. Jejak burung dan binatang buas terlihat di mana-mana. Jarang sekali orang datang ke sini. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah bobrok dan penuh dengan bercak-bercak. Seharusnya sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Meskipun dia berada di pulau itu, sekelilingnya masih diselimuti kabut. Binatang iblis berjenis burung yang tinggal di sana, mungkin karena mereka telah tinggal di sana dalam waktu yang lama, memiliki mata yang tajam. Longchen baru saja tiba di Pulau Langit tanpa rasa takut ketika banyak binatang iblis berjenis burung memperhatikannya. Bau manusia di tubuhnya benar-benar berbeda dari bau binatang iblis. Ketika Longchen menyerbu ke tengah kerumunan binatang iblis, itu seperti binatang iblis yang menyerbu ke tengah kerumunan manusia. Untuk sesaat, terdengar suara kicauan burung yang tak terhitung jumlahnya dari Pulau Langit, yang semakin keras dari sebelumnya. Untuk sesaat, seluruh Pulau Langit tampak bergetar. Puluhan ribu binatang buas terbang satu demi satu. Untuk sesaat, langit di atas Longchen dipenuhi binatang buas. Suara burung yang tajam hampir menusuk gendang telinganya. Ledakan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan atribut api, atribut angin, dan atribut lainnya bergegas menuju Longchen. Untuk sesaat, api dan angin kencang hampir menenggelamkan Longchen. Namun, Longchen tidak takut pada binatang buas seperti itu. Meskipun ada ribuan binatang iblis ini, mereka semua adalah binatang iblis tingkat surga. Serangan binatang iblis tingkat surga tidak berpengaruh padanya. Namun, untuk menghindari masalah, Longchen membiarkan anak serigala itu keluar. Anak serigala itu adalah binatang iblis tingkat raja kelas 3. Hanya dengan berdiri di sana, itu sudah cukup untuk menciptakan kekuatan pencegah yang kuat bagi binatang iblis ini. Semburan api hitam menyembur dari dada Longchen dan langsung membesar tak tertandingi. Kemudian, dalam waktu yang sangat singkat, api hitam itu berubah menjadi monster hitam pekat yang berdiri di tengah pulau langit dan meraung ke langit. Melolong. Raungan panjang ini diikuti oleh api hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menyapu tubuh serigala iblis pemakan matahari. Binatang iblis di dekatnya terbakar satu demi satu saat mereka berteriak dan lari. Banyak binatang iblis bahkan langsung mati. Raja tingkat 3 bukanlah lelucon. Puluhan ribu binatang iblis tingkat surga yang menerkam ke arah Longchen terbunuh atau terluka oleh kemunculan serigala iblis pemakan matahari. Mereka cukup bebas di pulau langit. Setelah merasakan teror serigala setan pemakan matahari, semua binatang buas tingkat surga melarikan diri dari pulau langit. Mereka bukan orang bodoh. Setelah menyadari kekuatan serigala setan pemakan matahari, mereka tahu bahwa secara alami akan ada seseorang di pulau langit yang dapat menghadapi Longchen dan yang lainnya. Mereka tidak perlu dibunuh oleh serigala setan pemakan matahari di sini. Binatang iblis jauh lebih takut pada binatang iblis lain daripada pada manusia. Terutama dengan tubuh siaolang yang besar, binatang iblis di bawah peringkat raja pada dasarnya tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Serigala iblis pemakan matahari keluar dan dengan mudah mengusir semua binatang iblis di dekatnya. Setelah berubah menjadi serigala setan pemakan matahari, siaolang masih bisa menggunakan bahasa binatang psikis untuk berkomunikasi dengan Longchen. Begitu dia keluar, dia berkata kepada Longchen, Kakak, aku merasakan kehadiran burung dewa langit Phoenix. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, serigala iblis pemakan matahari melangkah di reruntuhan yang gelap gulita dan menuju ke tengah pulau langit. Semakin dekat mereka, semakin tinggi suhunya. Kemanapun serigala setan pemakan matahari pergi, semua binatang iblis di sekitarnya melarikan diri. Mereka tidak punya nyali untuk melawan siaolang. Siapa kamu? Pada saat ini, seorang pemuda bungkuk yang terbakar dengan api merah muncul di depan serigala setan pemakan matahari. Mata orang ini berwarna merah cerah, dan rambutnya yang panjang sebenarnya berwarna merah. Pada saat ini, dia menatap Longchen dan mo siaolang dengan mata berbinar. Ini jelas merupakan binatang iblis tingkat raja dengan kecerdasan yang relatif tinggi. Kalau tidak, ia tidak akan berubah menjadi manusia dan berkomunikasi langsung dengan Longchen. Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar. Orang luar dan manusia, pergilah. Pemuda berambut merah itu menatap Longchen dan serigala iblis pemakan matahari dan berkata dengan dingin. Wajahnya penuh dengan kebencian. Siaolang, bunuh dia. Longchen tidak ingin bicara omong kosong dengannya dan berkata langsung. Pemuda berambut merah ini memiliki aura yang sama dengan Siaolang, jadi dia pastilah binatang iblis raja tingkat tiga. Benar saja, setelah Longchen berteriak, pemuda berambut merah itu menjadi marah. Api merah keluar dari tubuhnya seperti bunga teratai merah menyala. Kemudian, tiba-tiba meledak. Seekor burung dewa merah menyala lahir dari api dan melebarkan sayapnya. Ini adalah burung dewa besar yang pernah dilihat Longchen sebelumnya. Mirip dengan burung api bersayap empat yang pernah dilihatnya di luar. Tubuhnya ditutupi bulu-bulu yang menyala-nyala dan bersinar terang. Di punggungnya, tidak seperti burung api bersayap empat, binatang iblis jenis burung ini memiliki total tiga pasang sayap. Ini seharusnya burung api bersayap enam. Burung api bersayap empat awalnya adalah bentuk normal, tetapi burung api di depan mereka ini seharusnya telah berevolusi. Binatang iblis biasa juga dapat berevolusi sedikit seperti siaolang. Burung api bersayap enam ini adalah binatang iblis tingkat raja tingkat tiga. Dibandingkan dengan burung api bersayap empat, ia empat tingkat lebih tinggi. Burung api bersayap enam itu melebarkan sayapnya dan menari-nari cepat di angkasa. Tubuhnya kira-kira seukuran siaolang. Ia memiliki tiga pasang sayap, yang bahkan lebih panjang dari tubuh siaolang. Teriakan tajam burung itu disertai dengan api merah yang menyapu ke arah siaolang dan longchen. Bagi serigala iblis pemakan matahari, memamerkan apinya di hadapannya hanyalah sebuah provokasi. Serigala iblis pemakan matahari mengeluarkan raungan marah dan menggigit burung api bersayap enam dengan tarinya yang tajam. Cakar burung api bersayap enam juga menebas serigala iblis pemakan matahari. Dengan suara keras, serangan kedua binatang iblis itu bertabrakan. Burung api bersayap enam jelas tidak dapat dibandingkan dengan serigala iblis pemakan matahari dalam hal kekuatan. Cakarnya langsung dicengkram oleh serigala iblis pemakan matahari dan terlempar ke tanah. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Keruntuhan yang luas itu hancur oleh tubuh burung api bersayap enam. Saat api di tubuhnya terbakar, sebidang tanah yang luas berubah menjadi hitam. Namun, kerusakan semacam ini tidak menjadi halangan bagi burung api bersayap enam. Itu hanya membuatnya semakin marah. Ia dengan panik melebarkan tiga pasang sayapnya dan tiba-tiba mengepakkannya. Dalam sekejap, ia terbang sangat tinggi di langit dan sepenuhnya meninggalkan serigala setan pemakan matahari. Mereka berdua adalah binatang iblis tingkat tiga monark tier, jadi mereka masing-masing memiliki harga diri. Namun, burung api bersayap enam telah dilempar ke tanah oleh serigala iblis pemakan matahari dalam pertukaran pukulan pertama. Ini jelas merupakan penghinaan besar baginya. Oleh karena itu, ia mengepakkan tiga pasang sayapnya dengan marah. Api merah menyala itu seperti hujan meteor yang menghujani serigala iblis pemakan matahari. Untuk sesaat, api itu hampir menenggelamkan siaolang. Kau ingin bersaing dengan siaolang dalam hal api? Long Chen tertawa. Pada saat ini, serigala setan pemakan matahari tiba-tiba membuka mulutnya, dan pusaran hitam besar muncul di mulutnya. Api yang menghujani langsung ditelan ke dalam perut serigala setan pemakan matahari. Burung api bersayap enam baru saja sadar kembali, jadi ia belum pernah melihat binatang iblis yang begitu menakutkan sebelumnya. Ia sangat marah. Ketika ia melihat bahwa api tidak dapat membakar serigala iblis pemakan matahari sampai mati, ia mengepakkan sayapnya dengan lebih kuat. Lebih banyak api menghujani siaolang seperti meteorit yang menyala. Setiap api berdiameter setidaknya tiga meter. Enam ratus lima puluh lima. Akan tetapi, api itu bahkan tidak cukup untuk mengisi perut serigala iblis pemakan matahari. Tepat saat burung api bersayap enam kehabisan trik dan berlari berputar-putar, pusaran di mulut serigala setan pemakan matahari menghilang. Burung api bersayap enam sangat gembira karena mengira serigala setan pemakan matahari telah kehabisan trik. Ia menukik ke bawah ke arah serigala setan pemakan matahari dan mencoba untuk meraih matanya. Namun, siaolang tiba-tiba memuntahkan api leluhur setan sembilan kata-kata. Api leluhur iblis sembilan ketenangan langsung melahap burung api bersayap enam. Burung api bersayap enam berjuang mati-matian di dalam api leluhur iblis sembilan keheningan dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ia pasti sangat kesakitan di bawah api leluhur iblis sembilan keheningan. Namun, rasa sakit ini cepat berlalu. Ketika api leluhur iblis sembilan keheningan berlalu, burung api bersayap enam telah sepenuhnya berubah menjadi patung es hitam yang besar dan tampak hidup di hadapan serigala iblis pemakan matahari. Longchen tiba-tiba memasukkan patung es itu ke alam kekosongan besar. Jika dia lebih lambat, patung es itu akan jatuh ke tanah dan hancur total. Benda yang sangat cantik, aku bisa memberikannya kepada Xiao Xi di masa depan. Dia pasti akan menyukainya, kata Longchen sambil tersenyum. Lalu, dia melihat ke kedalaman pulau langit. Sejak burung api bersayap enam itu terbakar habis oleh api leluhur iblis sembilan ketenangan milik serigala iblis pemakan matahari, aura besar tampaknya perlahan-lahan terbangun di kedalaman pulau langit. Ini pastilah binatang iblis tingkat raja tingkat empat yang legendaris, Phoenix Ilahi. Selain Phoenix Ilahi, binatang terkuat di pulau langit adalah burung api bersayap enam tingkat raja tingkat tiga. Burung api bersayap enam ini sebanding dengan ular mistis air hitam. Sekarang setelah burung api bersayap enam mati, binatang iblis lainnya, termasuk binatang iblis tingkat raja tingkat satu dan dua, terbang ke langit dan mengeluarkan teriakan tajam yang tak terhitung jumlahnya ke arah Longchen. Setiap binatang iblis memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Di seluruh pulau langit, hanya Longchen, serigala iblis pemakan matahari, dan Phoenix Ilahi yang penting adalah satu-satunya yang tersisa. Longchen dan Xiaolang saling berpandangan. Setelah berhadapan dengan burung api bersayap enam, mereka bergegas menuju burung ilahi Phoenix langit tanpa sepatah katapun. Di bawah tubuh besar serigala iblis pemakan matahari, reruntuhan di sepanjang jalan, yang sudah rusak tak dapat dikenali, menjadi semakin hancur. Kemana pun mereka pergi, pemandangannya berantakan. Suhu yang sangat tinggi, hampir sama dengan api binatang buas di Nine Serenities Morning Grounds. Phoenix Ilahi ini memang tidak normal. Longchen diam-diam terkejut. Di depannya, masih ada kompleks bangunan besar. Kompleks bangunan ini penuh dengan dinding dan ubin yang rusak. Bangunan itu sangat bobrok sehingga tidak dapat dikenali lagi. Namun, masih samar-samar terlihat bahwa tempat ini tampak seperti sudah sangat, sangat lama sekali. Seharusnya itu adalah organisasi yang mirip dengan sekte. Longchen yakin bahwa dahulu kala, Pulau Langit ini pastilah merupakan markas dari sebuah sekte besar. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, pulau ini berubah menjadi reruntuhan. Setelah waktu yang lama, Phoenix Ilahi memimpin sekawanan binatang iblis dan menempatkan diri mereka di Pulau Langit ini. Di bawah kehancuran tak sadar dari para binatang iblis, jejak yang ditinggalkan sekte tersebut di dunia ini sejak lama hampir lenyap sepenuhnya. Tidak ada yang dapat menahan kekuatan waktu. Aturan waktu adalah aturan yang paling menakutkan. Bangunan, dinding, dan tanah di sekitarnya telah terbakar hitam karena suhu yang tinggi. Longchen dan serigala iblis pemakan matahari melintasi reruntuhan hitam itu. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan pusat Pulau Langit. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap ke depan dengan mata iblis pemakan jiwa. Benar saja, pada saat ini, sebuah bentuk kehidupan besar muncul satu kilometer jauhnya. Jiwa bentuk kehidupan ini cukup besar, jauh lebih besar dari Xiao Lang saat ini. Namun, Longchen merasa aneh bahwa bentuk kehidupan ini tampaknya terbangun dari tidur nyenyaknya. Longchen tiba di kilometer jauhnya dengan sangat cepat. Sebuah kompleks bangunan hitam besar muncul di depannya. Ini seharusnya menjadi bekas inti sekte tersebut. Bangunan-bangunan hitam itu lebih tinggi dari tubuh Xiao Lang. Bangunan-bangunan ini seperti kastil kuno berwarna hitam di depan Longchen. Itu ada di sana. Longchen membawa anak serigala bersamanya dan terbang dengan cepat. Lokasi Phoenix Ilahi berada di tengah-tengah sekelompok gedung tinggi. Setelah melewati reruntuhan, Longchen menemukan bahwa reruntuhan di sekitarnya telah berubah dari hitam menjadi warna merah menyala. Bahkan ada api yang menyala dari dinding-dinding ini dari waktu ke waktu. Setelah sampai di sini, serigala setan pemakan matahari menjadi agak bersemangat. Ia sangat menikmati lingkungan di sini. Api adalah makanan serigala iblis pemakan matahari. Longchen menahan napas saat melewati lapisan reruntuhan terakhir. Sebuah alun-alun besar muncul di depannya. Alun-alun itu kosong kecuali sebidang tanah yang telah terbakar merah. Di tengah alun-alun, Longchen melihat apa yang dicarinya. Itu adalah telur besar. Tingginya saja sudah 10 meter. Telur ini berwarna merah menyala, dan warnanya jauh lebih gelap. Pada telur raksasa merah menyala itu, ada pola-pola misterius yang misterius. Pola-pola misterius ini bergerak di sekitar telur raksasa itu, terkadang berubah menjadi kemasan, dan terkadang berubah menjadi merah. Aura besar meledak dari telur raksasa itu. Phoenix ilahi adalah telur. Longchen terkejut. Pada saat dia berhenti bergerak, pola misterius yang tak terhitung jumlahnya pada telur besar itu tiba-tiba terbelah. Banyak retakan muncul pada telur besar itu, dan kemudian api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari retakan dan menghancurkan cangkang telur besar itu menjadi berkeping-keping. Wuss, WSSS. Api merah yang mengandung jejak api emas mulai tumbuh dari tubuh kecil seperti bola. Situasi ini mirip dengan serigala iblis pemakan matahari yang berubah dari manusia menjadi binatang buas. Api merah menyala tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan membesar dengan tiba-tiba. Dalam waktu singkat, ukurannya menjadi dua kali lipat lebih besar dari burung api bersayap enam dan jauh lebih besar dari tubuh serigala iblis pemakan matahari. Pada saat yang sama, sepasang sayap api yang besar tiba-tiba muncul dari api. Bola api yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti hujan deras, menciptakan serangkaian suara benturan. Teriakan tajam terdengar dari bola api. Teriakan burung ini langsung menutupi suara burung lain yang tak terhitung jumlahnya di langit. Selain suara ini, seluruh langit dengan cepat menjadi sunyi-senyap. Semua binatang iblis tipe burung menutup mulut mereka ketika mereka melihat Phoenix Ilahi muncul. Mereka turun ke posisi yang lebih rendah dari Phoenix Ilahi dan menatapnya dengan penuh hormat. Di tengah kobaran api, burung Ilahi Phoenix Langit yang besar perlahan-lahan menampakkan dirinya. Burung Phoenix Surgawi membentangkan sayapnya yang besar, dan penampilannya sangat mirip dengan Phoenix yang legendaris. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah tua yang menyala dengan api merah menyala. Di antara bulu merah tua itu, pola emas sesekali muncul, membentuk burung Phoenix Surgawi dengan cara yang agak indah. Burung api bersayap enam juga merupakan binatang iblis berjenis burung yang memiliki atribut api, tetapi penampilannya sangat berbeda dari burung dewa Phoenix Langit. Burung dewa Phoenix Langit adalah raja binatang iblis. Matanya sepenuhnya berwarna emas dan terbakar dengan api emas. Ia mengepakkan sayapnya perlahan dan tekanan kuat menyapu ke arah serigala iblis pemakan matahari dan longchen. Mata Phoenix Ilahi tertuju pada longchen dan serigala iblis pemakan matahari. Ia tidak tampak marah seperti binatang buas lainnya. Phoenix Ilahi tampak relatif tenang dan bahkan acuh-ta'acuh. Dari sini, dapat dilihat bahwa kecerdasan Phoenix Ilahi cukup tinggi. Setidaknya, lebih tinggi dari burung api bersayap enam dan ular mistis air hitam. Siaolang, kali ini biar aku yang mengurusnya. Saat aku butuh bantuanmu, gunakan saja api leluhur iblis sembilan kata, kata longchen dengan suara rendah. Bakat terkuat serigala iblis pemakan matahari adalah naik level. Siaolang paling banyak hanya memiliki sembilan api leluhur iblis. Dia satu level lebih rendah dari Phoenix Ilahi. Jika dia tidak menggunakan sembilan api leluhur iblis, dia tidak akan sebanding dengan Phoenix Ilahi. Karena itu, longchen tidak ingin dia terluka. Dia baru saja mencapai level ketiga alam bela diri bumi. Itu adalah waktu terbaik untuk menguji kekuatannya. Saat berbicara, longchen perlahan-lahan menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik naga berwarna merah darah dengan cepat menutupi tubuhnya. Garis-garis keras, taji tulang yang tajam, dan cakar di tubuhnya adalah bentuk serangan yang sempurna. Sebelumnya, Phoenix Ilahi sangat mengkhawatirkan serigala iblis pemakan matahari. Mereka berdua adalah binatang buas, dan serigala iblis pemakan matahari juga memiliki aura api yang mengerikan. Setelah longchen menggunakan transformasi jiwa naga, mata Phoenix Ilahi menunjukkan sedikit kengerian. Ia menatap longchen, mengepakkan sayapnya di udara, dan mundur beberapa langkah. Tubuh longchen memancarkan aura yang membuatnya merasa takut. Ketakutan semacam ini sebenarnya berasal dari garis keturunan yang paling dibanggakannya. Garis keturunan ini sangat, sangat kecil, begitu kecilnya hingga hampir tidak ada. Namun, garis keturunan inilah yang memungkinkannya tumbuh hingga ke alamnya saat ini. Namun hari ini, garis keturunan ini benar-benar merasakan ketakutan. Konsep macam apa ini? Mungkinkah pemuda ini memiliki garis keturunan yang bahkan lebih mengerikan daripada garis keturunannya sendiri? Keterkejutan awal Divine Phoenix berangsur-angsur berubah menjadi keraguan. Kekuatan pemuda ini tampaknya tidak jauh lebih lemah dari dirinya sendiri. Secara khusus, ada api merah yang lebih membara di esensi sejatinya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada api emas di tubuhnya. Baru saat itulah ia mengerti bahwa pemuda ini adalah ahli yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Longchen langsung melewati serigala iblis pemakan matahari dan bergegas menuju Phoenix ilahi di langit. Di antara manusia dan burung, yang satu pandai di tanah, dan yang lainnya pandai di langit. Jika Longchen tidak menariknya ke bawah, siapa yang tahu kapan Phoenix ilahi akan bergerak. Longchen langsung muncul di bawah Divine Phoenix seperti seberkas cahaya merah darah. Kemudian, bayangan naga ilahi melintas di tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan Longchen sendiri telah meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Dia meninju keluar. Dengan pemahamannya terhadap tingkat ketiga alam bela diri bumi, ditambah dengan esensi sejati Longchen yang sebanding dengan tingkat keempat alam bela diri bumi, kekuatan pukulan Longchen telah melampaui keterampilan pertempuran tingkat raja dasar, dan bahkan beberapa keterampilan pertempuran tingkat raja menengah. 656. Saat ini, Longchen setidaknya harus menggunakan lima naga membelah langit untuk menciptakan serangan yang lebih kuat dari pukulannya yang sederhana. Oh! Setelah pukulan itu, udara bergetar dan bergejolak. Di dalam sembilan lubang, kiprimordial jiwa naga bergejolak, dan di dalam pil merah menyala, pola golden crow berwarna merah darah samar-samar muncul. Api merah darah menyebar dari pil ke tinju Longchen, memadatkan tinju Longchen menjadi pola golden crow berwarna merah menyala. Selain garis keturunan naga spiritual darah kuno yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya, Phoenix Ilahi juga takut dengan aura binatang iblis tipe burung yang mengerikan di tubuh Longchen. Menurut legenda, Phoenix abadi dan gagak emas abadi adalah garis keturunan puncak di antara binatang iblis tipe burung. Phoenix Ilahi hanya memiliki sedikit garis keturunan Phoenix, jadi ia cukup takut dengan kekuatan gagak emas di tubuh Longchen. Namun, setelah menjadi penguasa selama bertahun-tahun dan memiliki garis keturunan Phoenix, burung Phoenix Ilahi memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan jika ia tahu bahwa Longchen pernah menjadi ahli yang agak sulit dihadapi, ia tidak akan lari dari tempat ini. Ia bahkan tidak akan bersembunyi darinya. Tinju perkasa Longchen bagaikan gunung yang runtuh, membangkitkan amarah di hati dewa Phoenix. Tidak dapat diprovokasi, tetapi Longchen tidak hanya memprovokasi, tetapi juga membunuh bawahannya yang terkuat. Mengembunkan diri menjadi telur dan mengolahnya di dalamnya adalah cara unik bagi Phoenix Ilahi untuk berkembang. Ketika Longchen dan serigala iblis pemakan matahari muncul, Phoenix Ilahi telah merasakan kekuatan serigala iblis pemakan matahari. Sedangkan Longchen, ia sama sekali mengabaikannya. Itulah sebabnya ia mengirim burung api bersayap enam untuk menghalangi Longchen dan yang lainnya, lalu segera memecahkan telur itu untuk dilahirkan kembali. Siapa yang mengira bahwa burung api bersayap enam akan dibunuh oleh serigala iblis pemakan matahari dalam waktu sesingkat itu? Sejak kapan ada ahli muda yang menakutkan seperti Longchen di dinasti Dewa Wushu Sage? Mungkinkah dia dari dinasti Suci yang lain? Tekanan Longchen sudah tepat di depannya, tetapi burung dewa Phoenix langit tidak peduli. Ketika tinju besar Longchen menghantamnya, ia mengeluarkan teriakan tajam dan menerkam ke arah Longchen. Tubuhnya yang besar menutupi langit dan cakarnya, yang bahkan lebih besar dari tubuh Longchen, mencengkeram tinju Longchen. Dalam konfrontasi pertama, tubuh Divine Phoenix memancarkan kekuatan yang mengguncang bumi. Harus dikatakan bahwa dalam hal kekuatan, monster bis jauh melampaui manusia. Jika Longchen mengolah keterampilan pertempuran tingkat raja atau bahkan keterampilan tempering tubuh tingkat tinggi tingkat raja, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak mengolahnya, akan sangat sulit baginya untuk bersaing dengan kekuatan dan tubuh monster bis hanya dengan mengandalkan Shen Yuan. Beruntungnya, umat manusia dapat menciptakan dan mengembangkan keterampilan bertempur. Viu! Longchen terlempar mundur, dan ki serta darahnya jatuh. Namun, dia segera menstabilkan tubuhnya dan terkekeh. Kekuatanmu tidak buruk. Dengan tubuhnya yang mungil, dia benar-benar bisa bertabrakan dengan makhluk mengerikan seperti burung Dewa Phoenix Langit. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang. Dalam konfrontasi pertama, burung Dewa Phoenix Langit menemukan bahwa bertarung dengan makhluk kecil seperti Longchen, meskipun tubuh yang besar memiliki kekuatan yang lebih besar, ia akan mengorbankan sebagian fleksibilitasnya. Oleh karena itu, pada saat ini, seluruh tubuhnya kembali terbakar api, dan kemudian saat api menyusut, tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Pada dasarnya, di level Raja, monster bis memiliki kemampuan untuk mengecilkan tubuh mereka, belum lagi monster bis seperti Sundevoring Demonic Wolf, yang sudah memiliki kemampuan ini saat masih di level bumi. Namun, penyusutan seukuran saku milik siaolang tidak memiliki kekuatan tempur, yang berbeda dengan penyusutan Sky Phoenix Divine Bird saat ini. Binatang iblis tingkat raja dapat mengecilkan bentuk pertempuran mereka hingga batas tertentu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh mereka sesuka hati, dan ada standar tertentu untuk batasan ini. Misalnya, anak serigala paling banyak dapat mengendalikan tubuhnya hingga seukuran pantat kuda. Sedangkan untuk burung Dewa Phoenix Langit, setidaknya ia dapat melebarkan sayapnya hingga total 6 meter saat ia melebarkan sayapnya. Kekuatan iblis dan aspek-aspek lain dari burung Dewa Phoenix Langit tidak banyak berubah dari monster besar yang dapat menutupi langit dan matahari menjadi monster kecil dengan lebar sayap 6 meter. Satu-satunya perbedaan adalah semakin besar tubuhnya, semakin besar kekuatan fisik yang dapat dikeluarkan monster tersebut, dan batasnya adalah fleksibilitasnya. Jika tubuhnya menjadi lebih kecil, fleksibilitasnya akan sangat meningkat, dan hanya kekuatan fisiknya yang akan sedikit berkurang. Tentu saja, bagi binatang iblis, bentuk favorit mereka tentu saja bentuk asli mereka, karena bentuk inilah yang membuat mereka paling nyaman. Sejauh ini, semakin besar binatang iblis yang ditemui Longchen, semakin kuat mereka. Pada dasarnya, di antara semua binatang iblis yang pernah dilihatnya sejauh ini, ukuran adalah simbol kekuatan. Oleh karena itu, kecuali tidak punya pilihan lain, burung ilahi langit Phoenix tidak akan menggunakan wujud ini untuk melawan Longchen. Karena merasa tubuh Longchen terlalu fleksibel di udara. Jadi Willow Chatkin Windstep digunakan di udara. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya Longchen bertarung di langit. Ini hanya percobaan, dan jika tidak berhasil, dia bisa kembali ke tanah kapan saja. Di bawah penggunaan langka angin kucing Willow, Longchen bagaikan kucing Willow kecil di udara. Ketika kekuatan besar burung ilahi Phoenix Langit mengenai tubuhnya, itu benar-benar membuatnya terpental. Serangannya tidak berhasil mengenai Longchen sedikitpun. Pada saat ini, setelah menyusut, kecepatan dan fleksibilitas burung dewa Phoenix Langit melonjak sekali lagi. Ia melebarkan sayapnya dan terbang di depan Longchen, menatap Longchen dengan dingin. Longchen sudah dianggap sebagai ahli yang relatif sulit untuk dihadapi. Tubuh burung ilahi Phoenix Langit terbakar dengan api merah, dan jejak pola api kemasan beredar di sekujur tubuhnya. Suara mendesing. Kali ini, burung dewa Phoenix Langit tidak mengatakan apa-apa dan langsung menerkam ke arah Longchen. Ia berubah menjadi bayangan merah menyala dan langsung muncul di depan Longchen. Kecepatannya sebenarnya dua kali lebih cepat. Terlebih lagi, setelah mengubah bentuk tubuhnya, kelincahannya meningkat secara signifikan. Dalam hal kelincahan, Longchen tidak lagi diuntungkan. Sayap burung dewa Phoenix Langit bagaikan dua bilah pedang yang langsung muncul di hadapan Longchen. Longchen tampaknya tidak melihat sayap, melainkan dua bilah pedang tajam yang menyala-nyala. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sepasang sayap itu seperti bila api yang menari-nari ditiup angin dan berubah menjadi gelombang pasang bayangan bilah yang menerjang ke arah Longchen. Api menyapu keluar, dan bila-bila itu membawa api yang membakar saat menerjang ke arah Longchen. Tingkat kecepatan ini terlalu cepat. Jurus ini tidak lebih lemah sedikitpun dari teknik pertarungan manusia. Teknik tendangan dewa angin, bentuk badai. Longchen hanya bisa menggunakan jurus kedua dari jurus tendangan dewa angin untuk menghadapi bayangan bila api yang diciptakan oleh sayap burung dewa Phoenix Langit. Sama seperti burung dewa Phoenix Langit, kaki Longchen terbakar oleh api gagak emas berwarna merah darah. Masih ada perbedaan antara merah darah dan merah tua. Api burung dewa Phoenix Langit sedikit lebih kuning, tetapi api gagak emas Longchen seperti warna darah. Warnanya pekat dan berdarah, tetapi juga memiliki suhu yang sangat tinggi. Benturan sayap dan kaki, benturan dua jenis api, dan konfrontasi antara Longchen dan burung dewa Phoenix Langit membanjiri seluruh langit dengan api. Bayangan manusia dan burung dengan cepat menyapu langit dan bergerak cepat di atas pulau langit. Untuk beberapa waktu, burung dewa Phoenix Langit memaksa Longchen mundur, dan untuk beberapa waktu, Longchen mengandalkan teknik kakinya yang ganas untuk mendorong burung dewa Phoenix Langit kembali seperti pisau tajam. Cakar naga pemecah jiwa, lima naga menghancurkan langit. Pada gerakan terakhir, Longchen menarik kembali serangan kakinya dan langsung mengubahnya menjadi cakar. Lima bayangan cakar mengembun menjadi lima naga suci, langsung mencekik burung suci Phoenix Langit. Pertarungan ini cukup sengit. Dapat dikatakan bahwa burung dewa Phoenix Langit memiliki kekuatannya sendiri, begitu pula Longchen. Kekuatan burung dan manusia itu cukup seimbang, dan untuk sesaat, tidak ada pemenang yang jelas. Namun, Longchen diam-diam merasa takut. Serangan burung dewa Phoenix Langit itu sama sekali bukan untuk pamer. Jika dia tidak berhasil menembus level ketiga alam bela diri bumi sebelum datang ke sini, bahkan jika dia dan siaolang bekerja sama, mereka pasti tidak akan sebanding dengan burung dewa Phoenix Langit. Hanya serangan bayangan pedang yang mengerikan sebelumnya sudah cukup untuk memotong Longchen dan serigala iblis pemakan matahari menjadi berkeping-keping. Bagaimana Longchen bisa mengandalkan teknik kaki dewa angin dan api gagak emas untuk langsung memaksanya kembali? Begitu lima naga keluar dari langit muncul, burung ilahi Phoenix Langit tiba-tiba berada dalam posisi pasif. Namun, dari matanya, terlihat bahwa ia tidak panik. Longchen memiliki cakar, begitu pula burung ilahi Phoenix Langit. Pada saat ini, serangan sayapnya baru saja berlalu. Burung ilahi Phoenix Langit melebarkan sayapnya, dan sepasang cakar emas tajam tiba-tiba terentang ke depan. Ada kekuatan yang tak tertandingi di cakarnya, dan cakarnya cukup keras, bahkan lebih keras dari cakar naga Longchen. Paling banyak, paling banyak. Saat cakar dan cakar saling bertabrakan, terdengar suara gesekan yang kuat. Kekuatan lima naga dari langit langsung menghancurkan daging di cakar burung dewa Phoenix Langit menjadi berkeping-keping. Cakar dan kekuatan burung dewa Phoenix Langit juga menyebabkan kerusakan serius pada cakar Longchen, dan cakarnya hampir patah. Dapat dilihat betapa kerasnya cakar burung dewa Phoenix Langit. Ada rasa sakit seperti terbakar di tangannya. Longchen segera mundur. Pada saat yang sama, ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Jika dia ceroboh tadi, dia mungkin telah dibunuh oleh burung dewa Phoenix Langit. Ria dan burung itu sama-sama terluka akibat benturan langsung. Namun, burung dewa Phoenix Langit jelas lebih marah lagi. Binatang iblis adalah binatang iblis. Untuk saat ini, tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan mereka, itu tidak akan setinggi itu. Pada saat ini, burung dewa Phoenix Langit benar-benar marah oleh serangan Longchen. Suara kicauan burung yang melengking membuat awan di sekitarnya bergetar dan pandangan pun menjadi jelas. Pada saat ini, api merah menyala di tubuh burung dewa Phoenix Langit dengan cepat surut. Api emas menyala dengan ganas dan dengan cepat memenuhi tubuhnya. Kekuatan ledakan mengembun di tubuh burung dewa Phoenix Langit. Itu akan membunuh. Longchen terkejut. 657. Benar saja, seperti yang diharapkan Longchen, Phoenix Ilahi tidak sabar untuk mengerahkan seluruh kemampuannya karena telah dilukai oleh Longchen. Pada saat itu, Phoenix Ilahi sudah bermandikan api dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada titik tertentu, ia tiba-tiba berhenti, tetapi api kemasan di tubuhnya masih berputar dengan cepat, terbakar dengan ganas dan menjadi semakin besar. Kekuatan yang cukup mengerikan terpancar dari api emas. Longchen merasa seolah-olah Phoenix Ilahi telah menggunakan semua kekuatan iblisnya dalam serangan ini. Kekuatan penghancur membuat Longchen merasakan tekanan yang sangat besar. Ledakan. Pada saat itu, nyala api emas yang mengerikan meninggalkan tubuh Phoenix Ilahi dan menyerbu ke arah Longchen. Dalam proses menyerbu, nyala api emas itu benar-benar berevolusi dengan cepat dan dengan cepat berubah menjadi seekor burung emas. Meskipun burung ini tidak besar, ia tampak beberapa tingkat lebih mulia daripada Phoenix Ilahi. Seperti inilah rupa burung Phoenix yang legendaris, Gumam Longchen dalam hati. Burung Phoenix adalah raja dari semua burung. Meskipun Longchen hanya melihatnya sekilas, dia tetap sangat terkejut dengan kemunculannya. Namun, keterkejutan adalah keterkejutan. Longchen tahu bahwa dia masih dalam situasi hidup dan mati di bawah serangan yang mengerikan ini, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kemunculan burung Phoenix. Xiao Lang. Kali ini, Longchen tahu bahwa dia telah menekan Phoenix Ilahi dan sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Karena itu, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya melawan Phoenix Ilahi. Jika Longchen berhadapan langsung dengan Phoenix Api Emas ini, dia secara alami akan dapat memblokirnya. Namun, dia setidaknya akan menderita beberapa luka. Bagaimanapun, jurus pembunuh Phoenix Ilahi seharusnya telah membangkitkan kekuatan garis keturunan Phoenix di tubuhnya dan sepenuhnya merangsangnya untuk membentuk jurus pembunuh seperti itu. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Api leluhur iblis dunia bawah ke-9 bahkan lebih menantang surga. Dalam hal serangan, api leluhur iblis dunia bawah ke-9 dari serigala iblis pemakan matahari tidak pernah gagal sebelumnya. Pada saat itu, Xiao Lang sudah siap. Setelah Phoenix Ilahi menggunakan jurus pembunuh terakhirnya, ia mulai mengkhawatirkan Longchen. Tapi, jika Longchen terkena langsung, kemungkinan besar semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, bahkan jika Longchen tidak memanggilnya, anak serigala itu akan menyerang saat ini. Ia telah memperhatikan situasi pertempuran, dan posisinya juga berada di antara Longchen dan burung dewa langit Phoenix. Ketika Longchen memanggilnya, anak serigala itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan memuntahkan semua api leluhur iblis dunia bawah ke-9 yang dapat dikendalikannya. Begitu api leluhur iblis dunia bawah ke-9 dilepaskan, suhu antara langit dan bumi langsung turun ke tingkat yang sangat rendah. Api hitam meletus seperti semburan dan menyapu ke arah burung Phoenix emas di langit. Burung Phoenix emas itu sangat cepat, tetapi api leluhur iblis dunia bawah ke-9 sudah siap. Semburan hitam itu langsung menenggelamkan burung Phoenix emas itu. Kedua jenis api, satu sangat panas dan satu lagi sangat dingin, bertemu di depan Longchen. Longchen buru-buru menggunakan perisai api spiral 9 untuk menangkis api leluhur iblis dunia bawah ke-9 dan api emas yang menerjang ke arahnya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Longchen untuk menghadapinya. Sebagai api leluhur, api leluhur iblis dunia bawah ke-9 adalah eksistensi tertinggi di antara api. Jika itu adalah tubuh utama api leluhur iblis dunia bawah ke-9, bahkan api gagak emas dan Phoenix tidak akan cocok untuknya. Meskipun Phoenix emas itu kuat, ia tidak dapat menahan banyak api leluhur iblis dunia bawah ke-9 yang dikendalikan siaolang. Dalam waktu singkat, api emas itu sepenuhnya berasimilasi dan diserap oleh api leluhur iblis dunia bawah ke-9 sebelum ditelan oleh siaolang. Dulu, ketika siaolang menelan api leluhur iblis dunia bawah ke-9, dia hanya menelan sebagian kecil dari api leluhur iblis dunia bawah ke-9. Fakta bahwa api leluhur iblis dunia bawah ke-9 dapat berubah menjadi begitu banyak api leluhur iblis dunia bawah ke-9 menunjukkan bahwa api leluhur iblis dunia bawah ke-9 mungkin tampak besar, tetapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil. Bagaimanapun, Phoenix ilahi tercengang ketika menyadari bahwa serangan terkuatnya sebenarnya telah diserap oleh serigala iblis hitam aneh di bawahnya. Itu jelas merupakan binatang iblis, namun ia memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Binatang iblis jenis burung yang tak terhitung jumlahnya juga terdiam. Ketika Phoenix emas muncul tadi, semua binatang iblis berjenis burung gemetar dan tidak berani bergerak. Namun, hal yang membuat mereka sangat takut kini telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Tidak seorang pun yang tahu. Burung ilahi Phoenix langit melirik serigala iblis pemakan matahari di tanah dengan ketakutan di matanya. Itulah pertama kalinya ia merasa takut sejak ia masih muda. Long Chen dapat melihat jejak ketakutan ini. Dia telah mempertaruhkan nyawanya begitu lama, dan dia tidak ingin membiarkan Phoenix ilahi melarikan diri saat ini. Oleh karena itu, ketika Phoenix emas baru saja menghilang, Long Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam Phoenix ilahi secepat yang dia bisa. Alam pemakan darah Pada saat terakhir, Long Chen akhirnya menggunakan jurus terkuatnya. Kabut merah darah langsung menggantikan lautan kabut putih dan menyelimuti Phoenix ilahi, serigalas setan pemakan matahari, dan yang lainnya dalam kabut merah darah ini. Karena peningkatan esensi intinya, kekuatan alam darah pemakan Long Chen juga meningkat. Pada saat ini, bahkan Phoenix ilahi akan ditekan oleh alam darah pemakan yang mengerikan ini. Kemunculan makhluk misterius ini, alam devoring blood, membuat Phoenix ilahi semakin takut. Ketika dua musuh bertemu di jalan yang sempit, yang berani akan menang. Sekarang Phoenix ilahi telah kehilangan harga diri dan keberaniannya yang mulia, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mengandalkan penindasan alam devoring blood, Long Chen langsung muncul di depan Phoenix ilahi. Cakar naga pemecah jiwa, pembunuh mutlak sembilan surga. Pada saat ini, Long Chen menggunakan soul dispersing dragon claw dan meledakan jurus terkuatnya. Sebanyak sembilan naga ilahi langsung melilit tubuh Divine Phoenix yang tak berdaya. Kekuatan besar itu menahannya dengan erat, menyebabkan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, bulu dan daging berterbangan kemana-mana. Teknik tendangan dewa angin, wujud angin ilahi. Tendangan terakhir mendarat tepat di kepala burung dewa Phoenix langit. Burung dewa Phoenix langit telah terluka parah oleh serangan Long Chen, jadi ia menjerit kesakitan saat tendangan terakhir Long Chen mendarat di atasnya. Tendangan dewa angin langsung menghantam Phoenix ilahi ke pulau langit, menyebabkannya jatuh. Ketika jatuh ke tanah, Long Chen dapat menyerang beberapa kali lagi, dan Phoenix ilahi mungkin akan tamat. Bagaimanapun, Phoenix ilahi telah terkena langsung oleh cakar naga pemecah jiwa Long Chen dan tendangan dewa angin, jadi tidak jauh dari kematian. Melihat Phoenix ilahi jatuh, serigala iblis pemakan matahari di bawah tidak mengatakan apa-apa dan menerkam ke arah jatuhnya. Long Chen telah menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dan Phoenix ilahi seperti bola meriam yang terlempar ke kedalaman pulau langit. Ledakan. Tempat jatuhnya berada di belakang alun-alun. Long Chen sudah menyusulnya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang tampak seperti lempengan batu hitam pekat setinggi sekitar 4 hingga 5 meter awalnya Long Chen tidak terlalu memperhatikan prasasti batu ini. Ia merasa prasasti batu itu seharusnya pecah saat tubuh Phoenix ilahi melemah. Bagaimanapun, reruntuhan di sini hampir semuanya sudah lapuk. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Phoenix ilahi tidak hanya tidak menjatuhkan prasasti batu itu, tetapi juga terlempar oleh lapisan tipis pada prasasti batu itu. Long Chen tidak salah. Ketika burung dewa Phoenix langit menyentuh prasasti batu misterius itu, prasasti batu itu tiba-tiba memancarkan lapisan pola urat abu-abu, yang langsung membuat burung dewa Phoenix langit terpental. Burung dewa Phoenix langit berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Namun, saat ini, ia sudah terluka parah dan hampir mati. Serigala iblis pemakan matahari bergegas mendekat saat ini dan membuka mulutnya yang berdarah, menggigit kepala Phoenix ilahi. Mulutnya terbakar dengan api leluhur iblis meter ke sembilan, dan kepala Phoenix ilahi langsung terbelah tanpa perlu menggigit. Serigala iblis pemakan matahari dengan cekatan mengambil inti iblis emas seukuran kepalan tangan dari kepalanya dan menelannya. Tanpa inti iblis, Phoenix ilahi pasti tidak akan dapat bertahan hidup. Setelah dikalahkan oleh Long Chen, Serigala iblis pemakan matahari menyerbu dan menggunakan api leluhur iblis meter ke sembilan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah Serigala iblis pemakan matahari menelan inti iblis Phoenix ilahi, kekuatannya pasti akan meningkat. Karena Long Chen telah membunuh Phoenix ilahi, ia dapat menggunakan darah Phoenix ilahi untuk menyelamatkan Huang Fuki. Oleh karena itu, Long Chen buru-buru memasukkan mayat Phoenix ilahi ke alam kekosongan besar untuk mencegah darahnya terbuang sia-sia. Kakak, aku akan benar-benar memurnikan kekuatan inti iblis ini. Aku harap aku dapat membantumu dalam pertarungan terakhir untuk mendapatkan token makam kuno. Aku akan menyerahkan masalah Kiki kepadamu. Mo Xiaolang berubah menjadi manusia di depan Long Chen dan berkata dengan cemas. Setelah menelan inti iblis, dia harus segera memurnikan kekuatan obatnya. Long Chen menganggup dan memasukkan Mo Xiaolang ke dalam tas kiankunnya tanpa berkata apa-apa lagi. Adegan pertempuran besar akhirnya tenang. Binatang iblis tipe burung melarikan diri ketakutan setelah melihat kematian Phoenix Ilahi. Mereka tidak berani mendarat di pulau langit sama sekali dan hanya berani berteriak tanpa henti di langit. Di antara mereka ada banyak binatang iblis tingkat raja kelas 1 dan 2. Kekuatan Long Chen sangat mengejutkan mereka. Long Chen tidak peduli dengan binatang iblis ini. Dia melihat sekeliling dan pertama-tama melirik ke arah lempengan batu yang tampak biasa di kejauhan. Namun, itu sebenarnya sangat luar biasa. Baru saja, Phoenix Ilahi terguncang oleh prasasti batu ini. Jelas bahwa pasti ada beberapa rahasia di prasasti batu ini. Namun, yang terpenting adalah menyelamatkan Huang Fuki. Long Chen punya banyak waktu untuk mempelajari prasasti batu ini. Ini pasti sisa-sisa sebuah sekte. Melihat bangunan ini, usianya pasti setidaknya 10.000 tahun atau bahkan 10.000 tahun. Itu pasti peninggalan dari era abad pertengahan. Di dalam prasasti batu ini, ada teknik bela diri sekte itu yang tertinggal. Kau bisa pergi dan melihatnya. Kau mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. kucing kecil keluar dari alam kekosongan besar, mengelus perutnya yang besar dan berkata dengan bangga. Ia bangga dengan pengetahuannya sendiri. 658 Mari kita selamatkan kiki terlebih dahulu. Long Chen menoleh dan tidak melihat ke arah prasasti batu. Sebaliknya, dia membawa Huang Fuki, yang sedang berendam dalam cairan penyihir hijau, keluar dari alam kekosongan besar. Jangkauan alam kekosongan besar telah meluas seiring dengan meningkatnya kekuatan Long Chen. Sekarang, diameternya saja sudah selebar 10 mil. Itu sudah cukup bagi Long Chen untuk meletakkan semuanya. Melihat wajah hijau gadis itu, mata Long Chen menampakkan ekspresi tertekan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Long Chen. Gunakan darah burung Dewa Phoenix Langit untuk menggantikan cairan penyihir hijau. Namun, suhu darah burung Dewa Phoenix Langit sangat tinggi. Jika kau memasukkan gadis ini seperti ini, aku khawatir dia akan terbakar sampai mati, kata Kiten dengan tenang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Long Chen mengerutkan kening. Ia sedikit menyalahkan anak kucing itu, karena sebelumnya ia tidak mengatakan hal ini dengan jelas. Itu tergantung padaku. Taruh gadis ini di alam kekosongan besar dan serahkan padaku. Setelah beberapa waktu, aku akan mengembalikanmu sebagai gadis kecil yang lincah. Namun, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Kiten terkekeh dan menatap Long Chen dengan bangga. Fadjet, kita bertiga sudah bersama begitu lama. Aku tidak akan bertele-tele. Fadjet, kita bertiga sudah bersama begitu lama. Aku tidak akan bertele-tele. Kamu telah banyak membantuku akhir-akhir ini, dan bahkan menyelamatkan hidupku. Aku, Long Chen, adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Semakin baik kamu memperlakukanku, semakin baik pula aku akan memperlakukanmu. Di masa depan, jika aku memiliki keuntungan, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kita bisa dianggap saudara, bukan. Tapi mungkin kamu berpikir bahwa kamu adalah binatang yang berinkarnasi, dan aku, Long Chen, tidak layak menjadi saudaramu. Long Chen mengangkat alisnya dan menatap Little Chat dengan serius. Anak kucing itu memasang ekspresi jijik dan berkata dengan nada meremehkan, Baiklah, jangan coba-coba bersikap emosional padaku. Aku bukan wanita muda. Aku tidak akan tertipu oleh tipu dayamu. Pergi dan pelajari prasasti batu itu. Serahkan gadis ini padaku. Long Chen terkekeh. Dia tahu kita akan seperti ini. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya, Long Chen telah mengetahui kepribadiannya. Meskipun sedikit sombong dan menyebalkan, ia sangat dapat diandalkan di saat-saat kritis. Setelah berbicara, Long Chen membiarkan Kiten memasuki alam void besar. Pada saat yang sama, ia juga membawa Huang Fuki masuk. Garis keturunan burung ilahi Phoenix Langit berada di alam void besar, jadi Kiten juga merupakan setengah dari pemilik alam void besar. Secara alami, ia dapat mengendalikan hal-hal di dalamnya dengan mudah. Benar sekali, Fat Chat, apakah kamu ingin mendapatkan kembali kekuatanmu suatu hari nanti? Long Chen tiba-tiba bertanya setelah berpikir sejenak. Di alam kekosongan besar, setelah mendengar pertanyaan ini, Kiten menunjukkan ekspresi bingung. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin. Jangan terlalu banyak memikirkannya untuk saat ini. Rasanya cukup baik bahwa aku punya seseorang untuk diajak bicara. Orang ini tampaknya adalah orang yang punya cerita. Ini adalah karakter Long Chen. Selama dia adalah saudara, dia pasti akan membantu sampai akhir. Meskipun Kiten tidak mengatakan apa-apa, Long Chen masih mengingat apa yang dia katakan hari ini di dalam hatinya. Tidak ada yang mustahil, hanya kekuatannya saja yang kurang. Setelah Kiten mulai sibuk dengan urusan Huang Fuki, Long Chen melihat bahwa semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, Kiten sudah menjamin bahwa semuanya akan berhasil, jadi Long Chen tidak khawatir lagi. Urusan Huang Fuki akhirnya berakhir. Long Chen akhirnya bisa membawanya kembali untuk memberi penjelasan kepada Huang Fu Feng Chen. Dia akhirnya menghela napas lega. Adapun Xiao Lang, setelah melahap inti iblis Phoenix Ilahi, dia telah berubah menjadi bentuk aslinya di sudut lain alam kekosongan besar. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api hitam, dan kadang-kadang ada api emas yang bercampur. Ini adalah api dari garis keturunan Phoenix Ilahi. Untuk membantu Long Chen mendapatkan token makam kuno, Xiao Lang bekerja sangat keras dan tidak menyianyikan waktu. Setelah mendapatkan inti iblis Phoenix Ilahi, ia segera menyempurnakannya. Dia juga tahu betapa pentingnya token makam kuno bagi Long Chen. Sekarang setelah semuanya tenang, satu-satunya yang tersisa adalah lempengan batu aneh itu. Long Chen kemudian berbalik dan melihat lempengan batu yang tampak biasa saja. Lempengan batu ini mungkin awalnya tidak berwarna seperti ini. Permukaannya penuh dengan lubang, penuh dengan jejak sejarah, seolah-olah telah hamus terbakar. Jika Divine Phoenix tidak menabraknya, Long Chen tidak akan menyadari bahwa ada yang aneh dengan prasasti batu ini. Fad Chet berkata bahwa ada seni bela diri yang tertinggal di dalam prasasti batu ini, dan seni bela diri ini milik sebuah sekte yang telah berdiri di pulau langit ini sejak lama. Long Chen berjalan menuju prasasti batu itu setelah memikirkan hal ini. Jaraknya hanya sekitar 30 meter, jadi Long Chen segera berjalan ke depan prasasti batu itu. Jaraknya hanya 5 meter dari prasasti batu itu. Meskipun dia berdiri di depan prasasti batu itu, Long Chen tidak merasa ada yang aneh dengan prasasti batu itu. Rahasia apa yang disembunyikannya? Long Chen tidak dapat merasakan kekuatan lempengan batu ini, jadi dia terus mendekatinya hingga dia berdiri dekat dengan lempengan batu itu. Dia masih tidak dapat merasakan sesuatu yang istimewa dari lempengan batu ini. Dia menjadi lebih berani dan dengan lembut mengulurkan jarinya untuk menyentuh lempengan batu itu. Karena kematian Phoenix Ilahi, suhu di sekitarnya anjlok. Suhu di langit jauh lebih rendah daripada di tanah. Batu itu dingin saat disentuh, dan dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu terjadi pada Phoenix Ilahi ketika menabrak tempat ini. Mengapa tidak apa-apa ketika tanganku menyentuh tempat ini? Long Chen sedikit bingung. Ia menjadi lebih berani setelah semuanya baik-baik saja kali ini. Ia langsung menutupi lempengan batu itu dengan telapak tangannya dan membelainya dengan lembut, merasakan garis-garis pada lempengan batu itu. Sayangnya, Long Chen berjalan-jalan selama satu jam dan sudah benar-benar memahami garis-garis pada lempengan batu itu, tetapi ia masih belum bisa merasakan rahasia apa yang dimiliki lempengan batu itu. Kemudian, Long Chen mulai mengerahkan kekuatannya. Bang, Bang, Bang. Dia memukul pelan lempengan batu itu beberapa kali, menghasilkan suara tumpul. Pada dasarnya, lempengan batu itu tidak berbeda dengan lempengan batu biasa. Sial, apakah aku harus menggunakan kekuatan Phoenix Ilahi untuk menyerangnya? Jika begitu, bukankah aku akan terlempar sambil menggendongnya di punggungku? Long Chen mengumpat dengan muram. Ia mengira selama ia mendekat, pada dasarnya ia akan mampu mempelajari apa yang disebut seni bela diri. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajari ilmu bela diri dunia dengan mudah, asalkan ilmu itu bermutu tinggi, terutama ilmu bela diri yang disembunyikan di dalam prasasti batu ini oleh para ahli sekte ini. Jangan khawatir sekarang. Saat langit berubah gelap dan bulan muncul, kau bisa fokus pada prasasti batu ini selama lebih dari satu jam. Mungkin kau akan belajar sesuatu. Ingat, kau tidak harus menatapnya. Sebaliknya, kau harus merasakan keberadaan prasasti batu ini dan merasakan segala sesuatu tentangnya. Saat sedang sibuk, Kiten menyempatkan diri untuk mengatakan hal ini kepada Long Chen. Apakah sesulit itu? Long Chen sedikit terdiam. Bahkan jika dia pernah memperoleh keterampilan bertarung di masa lalu, itu selalu terlalu mudah baginya. Oleh karena itu, dia tidak merasa bahwa keterampilan itu berharga. Bahkan cakar naga pemecah jiwa dan tendangan dewa angin diperoleh begitu saja. Tentu saja, meskipun seni bela diri di prasasti batu itu sulit, seni bela diri itu pasti lebih kuat daripada cakar naga pemecah jiwa dan tendangan dewa angin. Long Chen telah melihat kekuatan segel kaisar bela diri sebelumnya. Seni bela diri di prasasti batu itu setidaknya harus setingkat dengan segel kaisar bela diri. Adapun segel lima kaisar yang ditinggalkan oleh lima kaisar, mereka pasti lebih mengerikan. Ini karena mereka adalah keterampilan tempur tingkat kerajaan, dan tidak diketahui di tingkat mana mereka berada. Lima kaisar adalah ahli legendaris dari alam bela diri ilahi yang pernah muncul di wilayah kerajaan segudang. Meskipun keterampilan tempur yang mereka tinggalkan hanya di tingkat kerajaan, bagaimana mungkin mereka bisa sederhana? Harta karun lima kaisar di pemakaman kuno kemungkinan besar merupakan hakikat sebenarnya dari lima kaisar. Tentu saja, bagi Long Chen, hanya lima segel kaisar saja seharusnya mampu melepaskan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Long Chen tidak berani berpikir terlalu banyak tentang segel kaisar lima saat ini. Ini karena segel kaisar merah dan segel kaisar emas telah jatuh ke tangan Zhao dan Chen. Hanya dengan mengumpulkan kelima segel kaisar, Long Chen dapat memulai jalur kultifasi segel kaisar lima. Pada saat ini, hal terpenting adalah keterampilan tempur misterius di depannya ini. Yang tidak dimiliki Long Chen adalah keterampilan tempur ofensif yang kuat. Kesabaran merupakan indikator yang sangat penting bagi seseorang untuk menjadi ahli tingkat atas. Long Chen tidak kekurangan kesabaran. Karena Kiten telah memintanya untuk menunggu, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, ia mundur 10 meter dari lempengan batu itu. Berdasarkan perkataan Kiten, ia dengan hati-hati merasakan setiap inci lempengan batu itu, berharap untuk memahami rahasia lempengan batu itu. Aku harus menunggu cahaya bulan di malam hari. Long Chen tidak terburu-buru. Baru saja mencapai tingkat ketiga alam bela diri bumi, masih ada beberapa area yang perlu ia kembangkan. Banyak kemampuannya yang masih perlu dikonsolidasikan dengan benar untuk dapat melepaskan kekuatan pertempuran yang lebih dahsyat. Harus dikatakan bahwa dirinya saat ini sudah berdiri di puncak seluruh kekaisaran orang bijak wushu. Lawannya hanya dua, yaitu Zhao Danchen dan Feng Xuan. Malam pun tiba dengan cepat. Di atas langit, cahaya bulan menembus kabut tebal. Saat jatuh di pulau langit, cahayanya menjadi sangat berkabut dan bahkan tidak ada. Apa yang bisa dilakukan oleh cahaya bulan yang begitu kabur? Long Chen bingung. Demi menyelamatkan Huang Fuki, Kiten sekarang seharusnya berada pada tahap paling kritis. Long Chen ingin memahaminya sendiri dan tidak ingin mengganggunya. Oleh karena itu, buru-buru dan dengan hati-hati memahami prasasti batu sesuai dengan instruksi Kiten. Long Chen cukup mengenal setiap baris pada prasasti batu itu. Meski begitu, dia masih belum tahu bagaimana cara memecahkan rahasia prasasti batu itu. Tanpa Kiten, mustahil bagi orang biasa untuk memecahkan rahasia prasasti batu itu. Lagipula, tidak semua orang bisa bertahan di sini begitu lama tanpa mengetahui hasilnya. Pemahaman tidak sama dengan pengamatan. Penampakan prasasti batu itu sudah terukir di pikiranku, tapi apa yang bisa kulakukan? Long Chen terus merenungi merenungkannya. Cahaya bulan yang redup bersinar dan membentuk bayangan Long Chen di atas lempengan batu. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Saat Long Chen bergerak, bayangan di lempengan batu juga ikut bergerak. Setelah cahaya bulan datang, Long Chen telah mengamati prasasti batu selama lebih dari dua jam, tetapi masih belum ada hasil. Apakah aku lebih bodoh dari yang lain? Long Chen berpikir tanpa daya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk melihat prasasti batu itu. Dia tidak ingin memaksakan diri terlalu dekat. Dia berharap sedikit saja tanpa disadari dapat membuatnya menemukan rahasia prasasti batu itu. Bosan, Long Chen mulai berlatih buku pukulan bela diri bumi tingkat keempat dari alam bela diri bumi. 659. Seiring berjalannya waktu, Long Chen perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam keterampilan meninju dari buku tinju bela diri bumi. Dia benar-benar lupa tentang prasasti itu. Keterampilan meninju dari alam bela diri bumi tingkat keempat bahkan lebih misterius. Long Chen secara alami tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Setelah berlatih beberapa saat, dia merasa bahwa ada banyak kesulitan yang perlu diatasi, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menghentikan keterampilan meninju di tangannya. Dengan cara ini, setengah jam telah berlalu. Dalam perjalanan, Long Chen berhenti, dia sudah membuka matanya. Pada saat pertama, dia melihat prasasti itu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa prasasti itu tampak agak aneh. Long Chen sudah berhenti, tetapi bayangannya di prasasti itu masih belum berhenti. Ia masih berlatih. Apa yang ia latih sama sekali berbeda dari apa yang dilakukan Long Chen? Ini tampaknya bukan keterampilan meninju, tetapi semacam mudra. Cahaya bulan dengan lembut mengalir turun dari atas kepala Long Chen ke prasasti. Prasasti itu secara bertahap memiliki semacam cahaya kuning gelap, dan kemudian berubah menjadi kuning cerah. Bayangan di prasasti itu masih mempraktikkan semacam mudra yang aneh. Ini adalah, Long Chen terkejut, tetapi dia segera bereaksi. Dia seharusnya sudah menemukan rahasia prasasti itu saat dia sedang linglung. Karena itu, dia segera menenangkan pikirannya dan dengan hati-hati melihat bayangan di prasasti itu. Hanya dengan melihatnya saja, dia sudah benar-benar tertarik. Seluruh pikirannya benar-benar tenggelam dalam gerakan bayangan di prasasti itu. Otaknya secara tidak sadar mencoba mengingat mudra ini. Mengikuti gerakan bayangan itu, seluruh tubuhnya juga menjadi linglung. Ketidaksadaran macam ini, seakan-akan seluruh tubuhnya telah terhisap ke dalam prasasti itu. Seiring berjalannya waktu, cahaya kuning redup juga muncul di tubuh Long Chen. Bayangan pada prasasti itu terus-menerus berlatih satu set mudra. Setelah set mudra ini berakhir, ia segera memulai lagi. Sejak awal, Long Chen telah menontonnya dari awal hingga akhir lebih dari sepuluh kali. Ia sudah sangat mengingat gerakan-gerakan itu. Namun, gerakan sederhana ini tidak berarti bahwa Long Chen telah mempelajari keterampilan bertarung semacam ini. Saat ini, dia hanya memiliki bentuk, tetapi semangat keterampilan bertarungnya masih kurang. Seluruh tubuh Long Chen sudah terbenam dalam mudra prasasti tersebut. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Long Chen merasa tubuhnya telah berpindah ke tempat lain. Tiba-tiba ia membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di tanah tandus. Di sekelilingnya sunyi senyap. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun di tanah jiwa terpencil ke sembilan. Itu sunyi senyap. Namun, dibandingkan dengan sunyi senyap di depan Long Chen, itu jauh lebih buruk. Ada pasir abu-abu halus dan awan gelap yang hampir mencapai kepalanya. Angin dingin bertiup di sekitarnya, dan aura mematikan memenuhi udara. Long Chen bisa mencium bau bangkai banyak hewan dan tumbuhan yang membusuk. Bau busuk yang menyengat menyebar ke seluruh dunia, dan aura kematian memenuhi seluruh tempat. Di mana ini? Pertanyaan ini baru saja muncul di benak Long Chen. Dia ingat bahwa dia tampaknya sedang mengolah mudra di prasasti itu. Bagaimana dia tiba-tiba datang ke tempat ini? Memikirkan hal ini, Long Chen sedikit terkejut. Tanah tandus ini, ki kematian kelabu di sekitarnya, merasuki tubuhnya. Dia benar-benar merasakan sakit yang mematikan di kulitnya. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa kulitnya kehilangan kilaunya, lalu berubah menjadi abu-abu, dan kemudian membusuk dengan cepat. Rasa sakit seperti ini justru membuat Long Chen ingin sekali mati. Tempat apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Long Chen terkejut. Ia segera menggunakan kecepatannya yang tercepat, ingin melarikan diri dari tempat ini. Kecepatannya memang sangat cepat. Rasa sakit di tubuhnya tidak cukup untuk menghentikannya, karena ia tahu bahwa jika ia berhenti, ia mungkin akan mati di tanah tandus yang mengerikan ini. Akhirnya, Long Chen melihat sebuah oasis di depan tanah abu-abu. Oasis ini tidak besar, tetapi dipenuhi dengan rumput yang rimbun. Ada juga sapi, domba, dan makhluk lain yang hilir mudik. Ada juga jembatan kecil, air yang mengalir, dan rumah-rumah. Tempat ini dipenuhi dengan kikematian, tetapi sebenarnya ada oasis seperti itu. Long Chen merasakan firasat aneh di hatinya. Tempat ini benar-benar aneh. Long Chen bahkan merasa seperti sedang hidup dalam mimpi. Dia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini. Long Chen ingin tahu di mana dia berada, jadi dia cepat-cepat berjalan menuju oasis. Tepat saat dia hendak mendekat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Awan hitam tebal berguncang. Di depan mata Long Chen, telapak tangan abu-abu besar menutupi langit dan matahari. Dikelilingi oleh kikematian abu-abu yang tak berujung. Dengan suara keras, telapak tangan itu menghantam oasis dan dengan cepat ditarik kembali. Setelah awan kembali tenang, Long Chen tercengang. Oasis di depannya telah berubah menjadi tanah tandus. Persis sama seperti tempat-tempat lain. Oasis sebelumnya, di bawah korosi deat ki abu-abu, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Ki kematian kelabu masih berputar-putar di sini dan belum pergi. Dalam benak Long Chen, ia masih teringat telapak tangan abu-abu besar dari sebelumnya. Matanya sudah tak bernyawa. Awalnya, ia dikejutkan oleh kengerian telapak tangan abu-abu itu. Ada retakan kering di telapak tangan itu dan tampak sangat jelek. Namun, Long Chen tidak peduli dengan penampilan telapak tangan yang tidak sedap dipandang itu. Sebaliknya, sebelumnya, aku sedang berlatih Battle Skill of Sorrow. Lalu, tiba-tiba aku datang ke sini, dan segel tangan tadi. Jelas ada hubungan antara keduanya. Long Chen segera memahami inti permasalahannya. Semuanya terkait dengan lengan abu-abu sebelumnya. Jadi, telapak tangan penuki kematian tadi adalah keterampilan pertempuran yang ingin aku peroleh. Pikiran Long Chen segera menjadi jernih. Dia dengan hati-hati merasakan telapak tangan itu. Tiba-tiba, semacam pemahaman muncul di hatinya. Jadi, ini adalah segel kehancuran ilahi. Setelah memikirkan hal ini, Long Chen mendapati dirinya masih berdiri di depan prasasti batu. Saat ini, cahaya bulan telah sepenuhnya memudar, dan sosok di prasasti batu telah menghilang, kembali ke penampilan aslinya yang biasa. Lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan hanya burung-burung dan binatang buas di langit yang tidak berani mendarat di pulau langit yang masih berteriak. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikan Long Chen. Dalam penaknya, ia mengingat dengan saksama esensi dari segel kehancuran ilahi. Segel kehancuran ilahi ini tidak sama dengan segel bela diri kuning ilahi yang pernah digunakan Zhao dan Chen sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keduanya sangat berbeda. Segel bela diri kuning ilahi hanyalah keterampilan pertempuran tingkat raja menengah, sedangkan segel kehancuran ilahi adalah keterampilan pertempuran tingkat raja lanjutan. Selain itu, ia dikenal sebagai keterampilan pertempuran tingkat raja lanjutan yang terkuat. Setidaknya, itu harus jauh lebih kuat daripada segel kaisar bela diri. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung dengan level yang sama, seperti keterampilan bertarung tingkat raja tingkat lanjut, perbedaan di antara keduanya masih cukup besar. Ambil saja jurus Dewa Angin sebagai contoh. Di antara ketiga jurus tersebut, Wujud Angin Liar, Wujud Badai Angin, dan Wujud Angin Ilahi semuanya adalah keterampilan bertarung tingkat raja tingkat menengah. Namun, perbedaan antara Wujud Angin Liar dan Wujud Angin Ilahi tidak hanya sedikit besar. Berdasarkan pemandangan mengerikan di Desolate Sound, Long Chen secara kasar mengetahui betapa mengerikannya Divine Yellow Martial Cell itu. Segel Kehancuran Ilahi, yang juga dikenal sebagai segel kematian, menggunakan ki kematian untuk menyerang orang, dan dapat memberikan efek sebesar 200 persen saat dia membolak-balik bentuk suara kehancuran dalam ingatannya, Long Chen diam-diam menjadi lesu. Dari tempat yang tidak diketahui itu, Long Chen melihat telapak tangan besar di atas kepalanya menenggelamkan seluruh oasis. Sementara dia terkejut, dia juga merasakan pesona segel kehancuran ilahi dan betapa hebatnya kekuatannya. Dengan bantuan telapak tangan itu, Long Chen merasa bahwa kecepatan pemahamannya telah meningkat pesat. Secara kebetulan, Serigala Pemakan Matahari sedang menyempurnakan Inti Yao saat ini, dan Kiten membantu Huang Fuki. Long Chen sangat bosan, jadi dia mulai mempelajari keterampilan pertempuran segel bela diri kuning ilahi di depan Prasasti Batu. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa takut. Dia berpikir dalam hati, segel bela diri kuning ilahi ini sebenarnya mirip dengan sembilan api leluhur iblis Neterward milik Xiao Lang. Itu dapat merusak tubuh orang lain selama serangan, dan bahkan menanamkan kematian ke dalam tubuh musuh. Tidak hanya kuat, tetapi juga agak ganas. Jika Anda terkena segel bela diri kuning ilahi ini, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak heran itu disebut keterampilan pertempuran terkuat di antara para raja. Meskipun kejam, Long Chen selalu kejam terhadap musuh-musuhnya. Ini tidak bertentangan dengannya. Memikirkan hal ini, Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapatkan keterampilan pertempuran yang begitu bagus sebelum mendapatkan segel Kaisar V. Dengan keterampilan pertempuran ini dan bantuan serigala pemakan matahari, Long Chen percaya bahwa peluangnya untuk mendapatkan token makam kuno akan meningkat pesat. Token makam kuno adalah kunci keberhasilan Long Chen. Zhao dan Chen, apakah menurutmu kau tak terkalahkan setelah memperoleh segel Kaisar bela diri? Kau pasti ingin melawanku di masa depan untuk membalas dendam, tetapi tahukah kau bahwa aku telah memperoleh segel kehancuran ilahi, yang bahkan lebih kuat daripada segel Kaisar bela diri milikmu. Cakar naga pemecah jiwa dan tendangan Dewa Angin bukanlah keterampilan bertarung yang sangat kuat, tetapi kekuatan segel kehancuran ilahi mengandung racun dan ki kematian. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan segel Kaisar bela diri. Di tangan Long Chen, segel kehancuran ilahi pasti akan membuat semua orang tercengang. Pada saat itu, Zhao dan Chen dan Feng Xuan akan tercengang. Memikirkan hal ini, Long Chen menjadi lebih antusias dalam mengolah segel kesedihan ilahi. Dia tinggal di Pulau Langit dan membenamkan dirinya dalam mengolah segel kehancuran ilahi hari demi hari, lupa makan dan tidur. Kiten telah menyelesaikan pekerjaannya dan hanya menunggu huang Fuki pulih dalam darah Phoenix ilahi. Adapun Serigala Pemakan Matahari, ia juga sedang dalam proses menyempurnakan Inti Monster Phoenix ilahi. Karena Phoenix ilahi memiliki jejak garis keturunan Phoenix, Inti monsternya jauh lebih berguna bagi Serigala Pemakan Matahari daripada Inti Monster dari Inti Monster Raja Level 4 atau bahkan Level 5 biasa. Mungkin kali ini, Xiao Lang bisa langsung naik ke Level 4 Raja Monster, pikir Long Chen gembira. 660 Inti Yao Kelas Raja Tingkat 4 benar-benar dapat memungkinkan Serigala Iblis Pemakan Matahari mencapai Rana Inti Yao Kelas Raja Tingkat 4. Setelah 10 hari, bahkan Huang Fuki hampir pulih, tetapi anak Serigala itu masih belum terbangun dari pemurnian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi peluang Serigala Iblis Pemakan Matahari mencapai Kelas Raja Tingkat 4. Pada hari ini, Kiten berkata bahwa Huang Fuki akan segera bangun. Long Chen berhenti berlatih segel kehancuran dan membawa Huang Fuki keluar dari alam kekosongan besar. Dia menempatkannya di alun-alun di tengah reruntuhan. Huang Fuki masih berada di dalam tong kayu ungu, namun dibandingkan sebelumnya, perbedaannya adalah Huang Fuki kini berlumuran darah merah cerah dengan sedikit warna emas. Ini adalah darah Phoenix Ilahi. Darah itu sangat panas. Ketika Long Chen berdiri di samping darah itu, dia merasa seperti sedang berdiri di samping Phoenix Ilahi. Tampaknya sebagian besar panas pada Phoenix Ilahi berasal dari darahnya. Berkat perlindungan Kiten, Huang Fuki tidak akan terbakar oleh suhu tinggi itu. Huang Fuki, yang terbenam dalam darah burung Phoenix Ilahi, secara bertahap kehilangan warna hijau di tubuhnya dan berubah menjadi kulit kemerahan. Awalnya, hanya jantungnya yang berdetak, tetapi sekarang, dia secara bertahap mulai bernapas. Sepertinya dia akan segera bangun. Dalam darah Phoenix Ilahi, darah emas berkumpul di sekitar Huang Fuki dan meresap ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Gadis ini selamat dari bencana kali ini. Setelah dibersihkan oleh darah Phoenix Ilahi, itu akan sangat berguna untuk pertumbuhannya di masa depan. Dia juga memiliki apa yang disebut vena angin surgawi di tubuhnya. Garis keturunan seperti ini tidak buruk. Jika dia bekerja keras dalam kehidupan ini, dia dapat mencapai tingkat kelima atau bahkan ketujuh dari alam bela diri bumi. Setidaknya di dinasti petapa bela diri ilahi, tidak ada yang lebih kuat darinya. Dengan cara ini, bahkan jika Long Chen harus meninggalkan dinasti petapa Husyu ilahi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Teman-temannya kini dilindungi oleh Long San. Di masa depan, saat Long San tidak berhasil, Huang Fuki mungkin akan menjadi ahli top. Dinasti petapa Husyu ilahi di masa depan akan menjadi dunia Huang Fuki. Ini mungkin akan membuat Huang Fu Feng Chen cukup senang. Bahkan jika dia kehilangan kekuatannya, dia mungkin akan terbangun dari mimpinya sambil tersenyum. Bagaimanapun, Long Chen tahu bahwa dia sangat mencintai Huang Fuki, bahkan lebih dari hidupnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan memohon Long Chen untuk menyelamatkan Huang Fuki, mengetahui bahwa Long Chen bukanlah tandingan Feng Shuan. Kiten, menurutmu seberapa besar potensiku? Level berapa yang bisa aku capai? Tanya Long Chen. Anda, anak kucing itu menatapnya dengan jijik dan berkata, kamu memiliki darah esensi naga roh darah kuno, salah satu dari sepuluh naga leluhur kuno. Dalam hal potensi, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat dibandingkan denganmu. Namun, kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri. Apakah kamu pikir begitu mudah untuk menyerap darah esensi naga leluhur kuno? Tidak mudah bagimu untuk menyerap dan memurnikannya, jadi aku tidak dapat menebak sampai tingkat mana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu pada akhirnya. Faktanya, apa yang dikatakannya mirip dengan apa yang dipikirkan Long Chen. Semakin banyak peluang berarti semakin banyak bahaya. Setelah memperoleh darah esensi naga roh darah kuno, kekuatan Long Chen tumbuh dengan cepat dan bahaya yang dihadapinya juga meningkat. Kiten, menurutmu ada berapa banyak prajurit naga saat ini? Tanya Long Chen. Dragon martial artis, hehehe, seharusnya tidak banyak. Esensi darah naga-naga itu hampir habis. Aku tidak tahu ke mana perginya. Aku ingat masih banyak dragon martial artis di abad pertengahan, kata Kiten. Lalu, apakah darah inti dari sembilan naga leluhur lainnya masih ada di dunia ini? Long Chen menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Dia ingin tahu apakah ada orang yang memiliki bakat yang sama dengannya. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Sungguh mengejutkan bahwa kau bisa mendapatkan darah esensi dari naga roh darah kuno. Mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan darah esensi dari sembilan naga leluhur lainnya. Bahkan jika ada, dan bahkan jika kau bisa menemukannya, pada dasarnya kau tidak bisa mendapatkannya tanpa kekuatan di atas alam seni bela diri dewa. Benarkah begitu? Long Chen teringat proses mendapatkan darah esensi dari naga roh darah kuno. Tampaknya Long Qinglan memberitahunya bahwa ada kunci baginya untuk menjadi seniman bela diri naga dalam buku segel naga, dan kemudian ia mendapatkan darah esensi dari naga roh darah kuno. Pada saat itu, darah esensi disegel oleh suatu batasan, yang bahkan Lingqi dapat pecahkan. Long Chen juga sangat terkejut bahwa dia bisa mendapatkan darah esensi naga roh darah kuno dengan mudah. Ini pasti berkat ayahku. Sepertinya semuanya sudah diatur olehnya. Dari nada bicaranya, sepertinya status klan Long kita bahkan lebih tinggi dari klan Lingqi. Lingqi adalah anggota istana Kaisar Roh Pedang di wilayah Kaisar Roh Pedang, salah satu dari tiga wilayah kekaisaran besar. Seberapa tinggi status klan Long? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipahami Long Chen. Mungkinkah ada tempat lain selain tiga domen kekaisaran besar? Namun, aku tahu lokasi darah inti dari naga leluhur lainnya. Pada saat ini, Kiten mengatakan sesuatu yang mengejutkan Long Chen. Long Chen tertegun, lalu dia menatap Kiten dengan gembira dan berkata, Tuan Kucing, apa yang kamu katakan itu benar? Pada saat ini, Long Chen menatap Kiten, dan semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Dia bahkan memanggilnya Tuan Kucing. Anak kucing itu merasa sangat nyaman ketika dia memanggilnya Tuan Kucing. Sebenarnya, dia sudah lama ingin memberitahu berita ini kepada Long Chen, tetapi dia tidak punya kesempatan. Tentu saja benar. Kapan Tuhan pernah berbohong padamu? Kata Kiten dengan bangga. Di mana itu? Long Chen bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kamu tidak bisa mendapatkannya sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan. Kiten berhenti sejenak, lalu berkata perlahan, benda di dadamu itu disebut jimat naga void, dan aku disegel dalam jimat ini. Hem, biar ku katakan yang sebenarnya. Dulu ketika aku dikalahkan oleh naga leluhur, naga leluhur itu melepaskan sisik naga dan mengubahnya menjadi jimat ini, menyegel ku di tempat ini. Jimat ini awalnya adalah sisik naganya. Berdasarkan hubungan di antara kita, selama kau mendekati orang itu, aku seharusnya bisa merasakannya. Aku bisa merasakan bahwa darah esensinya seharusnya masih ada di dunia ini. Hanya saja mungkin berada di tempat yang agak sulit dijangkau. Jimat naga void, jadi itu sisik naga. Long Chen sedikit terdiam. Tidak heran jimat naga void dapat melakukan sihir yang menentang surga seperti pembalikan waktu. Long Chen memperoleh banyak informasi dari Kiten. Pertama-tama, anak kucing itu telah dikalahkan oleh Ancestral Gregen. Jika anak kucing itu benar-benar ahli di level yang sama dengan Golden Crow, maka kekuatan Ancestral Gregen bisa ditebak. Anak kucing itu selalu membual. Ia mengatakan bahwa ia telah mengalami pertempuran hebat dengan Ancestral Gregen. Mungkin ia langsung dibunuh oleh Ancestral Gregen. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ancestral Gregen menyegelnya hanya dengan sisik naga? Selain itu, Kiten tidak mengetahui lokasi darah saripati naga leluhur, tetapi ia seharusnya dapat menemukannya dengan jimat naga void. Di mana darah esensi naga leluhur? Long Chen bertanya dengan penuh semangat. Itu jelas bukan di wilayah kerajaan Segudang. Itu seharusnya di wilayah Kekaisaran, kata Kiten. Dengan kata lain, hal terpenting sekarang adalah pergi ke wilayah Kekaisaran, apakah itu demi lingki, yang lingcing, atau darah esensi naga leluhur lainnya, Long Chen harus pergi ke wilayah Kekaisaran. Saat memikirkan ini, Long Chen memperkuat keyakinannya dan matanya menyala-nyala karena naga irah. Momong-mongong, Kiten, siapa nama naga leluhur itu? Apa itu naga void? Long Chen tiba-tiba bertanya. Wajah anak kucing itu menunjukkan ekspresi kagum. Ia hampir bergumam pada dirinya sendiri, masa lalu dan masa kini dikenal sebagai Aeon, dan keempat arah dikenal sebagai alam semesta. Aeon memiliki panjang masa lalu dan masa kini. Aeon adalah nama umum untuk waktu sejak zaman kuno. Dari kekuatan magis pembalikan waktu, saya yakin Anda sudah dapat menebaknya. Naga leluhur ini dapat mengendalikan waktu, membalikan kehidupan dan kematian, dan melakukan perjalanan melalui masa lalu dan masa kini. Ia adalah naga abadi waktu, naga kosmik. Naga void. Mendengar nama ini, Long Chen sangat terkejut. Sebelumnya, dia tahu ada kata yang hilang di tengah. Dia juga sudah menebaknya, tetapi dia tidak berpikir untuk menggunakan kata universe. Di alam semesta, universe mengacu pada langit dan bumi yang tak berujung, dan Aeon mengacu pada waktu yang tak berujung. Void Dragon adalah ahli super yang menjelajahi langit dan bumi dan memanipulasi waktu sesuka hati. Naga darah dan pembantaian, naga spiritual darah kuno, naga waktu abadi, dan naga void. Long Chen selalu berpikir bahwa naga spiritual darah kuno cukup menakutkan, tetapi dibandingkan dengan naga void, tampaknya ada sedikit kekurangan. Long Chen terdiam beberapa saat sebelum bertanya, Kiten, apakah ada perbedaan yang jelas antara kekuatan 10 naga leluhur yang hebat? Bagaimana naga spiritual darah kuno dibandingkan dengan naga void? Kiten berkata, pada dasarnya tidak ada perbedaan kekuatan di antara 10 naga leluhur agung. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi di puncak waktu, dan kekuatan mereka tidak akan terlalu jauh. Namun, ketika membandingkan naga roh darah primordial dan naga void eon, naga void eon seharusnya sedikit lebih unggul. Terlepas dari kekuatan, hanya dalam hal aturan, aturan waktu seharusnya berada di atas aturan pembantaian. Naga roh darah primordial adalah naga leluhur yang telah melipat gandakan aturan pembantaian ke puncak, dan namanya telah mengguncang benua naga pengorbanan dan bahkan memengaruhi dunia lain. Namun, di hadapan naga leluhur yang mengendalikan aturan waktu seperti naga void eon, ia seharusnya masih sedikit lebih rendah. Longchen masih belum bisa memahami kata, aturan, untuk saat ini. Apa aturannya? Longchen terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aturannya. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Secara umum, dunia ini penuh dengan segala macam kekuatan. Setiap kekuatan memiliki atributnya sendiri, dan kekuatan langit dan bumi adalah kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Kekuatan kita dibangun di atas fondasi kekuatan langit dan bumi. Misalnya, jika True Aether Anda tidak diisi ulang oleh kekuatan langit dan bumi, True Aether Anda pada akhirnya akan habis. Tanpa kekuatan langit dan bumi, tidak akan ada kekuatan bagi kita. Kau sudah bicara banyak. Apa aturannya? Tanya Longchen. Terima kasih telah menonton!